Shalom sahabat kenuruh salam namai sejahtera untuk sahabatku sekalian dimanapun dan kapanpun anda mendengarkan siaran ini Sungguh adalah sebuah kebahagiaan dan sukacita tersendiri Malam hari ini saya bersama dengan hamba Tuhan yang tidak asing lagi bagi sahabat kanuruh Karena kesaksiannya sudah didengarkan oleh begitu banyak orang Bahkan menulai kontroversi karena banyak orang juga yang secara mengada-ngada meragukan kesaksiannya Sehingga oleh karena itu malam hari ini beliau juga akan mengklarifikasi beberapa hal yang perlu diklarifikasi Oleh karena itu sebelum saudara mendengarkan siaran kesaksian dari hamba Tuhan pendeta Ali Yudin Saya mohon teman-teman bantu saya untuk bagikan link dari video live streaming ini Agar sebanyak mungkin orang dapat menyaksikan dan mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa pada malam hari ini Dan langsung saja kita sambut Pak hamba Tuhan pendeta Ali Yudin yang sudah bersama dengan saya di kesempatan malam hari ini Salam Bapak Salam hambanya salam Salam damai dengan Kristus Yesus yang sangat luar biasa Luar biasa Ini saya dengar Bapak punya logat ini ada mirip-mirip logat NTT Jangan sampai Bapak ini ada mengerti sedikit logat NTT Boleh ini kok Aduh kakak Berta sering masuk ke Kupang Dili Timur Atambua Alor Berta masuk ke Timur Jadi Berta tahu bahasa Timur Kemana-mana di Timur Berta tahu itu Berta masuk ke Zumba Jadi katok Setahu bahasa Timur Deng bilang Berta orang Timur Ada lagi Deng bilang Berta orang Batak Begitu Tapi malam ini Orang akan bingung Bapak Karena Bapak ini ternyata Pintar logat orang Timur Pintar logat orang Bahasa Sunda Bisa bahasa orang Batak Jadi karena Berta ini adalah orang NTT Makanya Berta sekarang harus pakai logat NTT dulu Supaya mungkin mengingatkan kembali teman-teman Bapak dulu Mungkin barangkali ada ketemu orang NTT Jadi Berta pengteman dimanapun berada sadar ini Yang ku seorang-orang NTT Yang kenal Berta jadi tahu Berta Aliuddin Bin Zainul Abidin dari Aceh Berta tahu bahasa Kupang Karena sekiling Kupang Alor ya Ke Dili Los Palos Berta tahu itu Kupang Atambua Berta tahu Atambua Berta tahu Soe Berta tahu Kefa Berta tahu ini Kupang dimana-mana Jadi Berta tahu bahasa Kupang Apalagi di Bandung Saya tahu bahasa Bandung Bahasa Sunda Sok Tiasa Abidin tiasa Ngomong Sunda Walaupun Saya tahu bahasa Sunda Sudah lama tidak bahasa Sunda Tapi saya tahu Saya mengerti Dan saya juga tahu bahasa Jawa Karena saya keliling Jawa Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah Saya keliling Pulau Jawa Jadi saya tahu juga bahasa Jawa Bahasa Sunda Bahasa Timur Ini katum Bahasa Timur Jadi Artinya ini adalah Sebagai sebuah sinyal Bagi Rekan-rekan Yang meragukan Kesaksian dari Pak Al-Yudin Anda perlu Mendengarkan Mencermati Baik-baik kesaksiannya Bahwa Ia adalah seorang Hamba Tuhan Yang sudah berkeliling Di banyak tempat Berinteraksi Dengan banyak orang Bahkan belajar Banyak bahasa Untuk menjadi Pengantara Dalam Beliau Menyampaikan Berita Injil Nah rasa-rasanya Malam hari ini Tidak sabar lagi Saya mau mendengarkan Dan Tentu juga sahabat Kanuru Rindu Mendengarkan Kesaksian Bapak Perjalanan Iman Bapak Bagaimana Seorang Muslim Yang taat Dari Aceh Gambaran Semua orang Ketika mendengarkan Nama Aceh Itu adalah Tentu orang-orang Di sana Sangat Tahap Keagamaan Dan bahkan Adat Identitas Sebagai orang Aceh Itu tidak bisa Dilepaskan Dengan Status Keagamaan Mereka Tetapi Saya Telah mendengarkan Cerita-cerita Yang beredar Selama ini Bahwa Ini Bapak Adalah seorang Hamba Tuhan Seorang penginjil Seorang yang Begitu cinta Dengan Tuhan Tuhan Yesus Nah kira-kira Apa yang Menyebabkan Bapak pada Akhirnya Memutuskan Menjadi Orang Kristen Oleh karena itu Malam hari ini Saya pun Rindu Dan teman-teman Juga saya Rindu Dan sepenuhnya Saya akan memberikan Waktu Dan kesempatan Kepada Bapak Untuk mungkin Barangkali Memperkenalkan Diri Lebih Lebih lengkap Lagi Dan juga Mungkin Menyapa Saudara-saudari Dan sahabatkan Nur Silahkan Bapak Tuhan Yesus Yang berkati Ya salam Sahabatkan Nur Dimanapun Anda berada Saat hari ini Yang mendengarkan Yang menyaksikan Saya Berbicara Saat hari ini Sebenarnya Saya sudah Banyak Menceritakan Di Youtube Youtube Yang lain Bagaimana Saya mengalami Tuhan Bagaimana Saya percaya Tuhan Dulunya Saya yang Tidak percaya Dengan Tuhan Yang sangat Membenci Orang Kristen Yang menghina Orang Kristen Tetapi Lewat Perjalanan Yang luar biasa Dalam hidup saya Tuhan Mengubah saya Tuhan Menangkap Saya Sehingga Saya Bisa percaya Dengan Tuhan Ya tentunya Bagi Saudara-saudara Yang pernah Melihat di Youtube Lain Di banyak Youtube-youtube Yang lain Itulah Kesaksian Saya Tapi Tidak Salahnya Sahabat Kaduru Dimanapun Anda Berada Amba Tuhan Para penginjil Anak-anak Tuhan Dan Saudara-saudara Saya Yang diseberang Tentunya Saudara-saudara Saya Orang Muslim Dan keluarga-keluarga Saya Di Aceh Di Malaysia Dan Dimanapun Saat hari ini Berada Saya akan Cerita dulu Kembali sedikit Di sahabat Di sahabat Kanuru Ini Agar Lebih Jelas Lagi Mendengarkan Langsung Kali Ini Bagi Yang Belum Pernah Menonton Bagi Yang Belum Pernah Menyaksikan Kembali Saya Memperkenalkan Saya Nama Saya Aliudin Bin Zainul Abidin Saya Dari Aceh Tepatnya Di Kabupaten Bidi Jadi Saya Ini Orang Aceh Keluarga Besar Saya Hampir Seluruhnya Memang Semua Mereka Memeluk Agama Islam Mereka Orang Muslim Mereka Yang Taat Ibadah Mereka Dengan Budaya Yang Cukup Kental Budaya Aceh Tradisi Budaya Aceh Dan Itu Yang Kami Alami Yang Kami Pegang Di Dalam Keluarga Generasi Kami Dari Nenek Nenek Moyang Kami Mereka Kuat Tangguh Taat Dalam Ibadah Sholat Itulah Yang Dilakukan Oleh keluarga Keluarga Saya Suatu hari Ini saya langsung Cerita Kepada Bapak Ibu Kekasih Dimanapun Anda Berada Suatu hari Saya Berjumpa Dengan Orang Kristen Orang Ini bukan Pendeta Orang Ini bukan Penginjil Bukan Orang Yang Terlalu Betul-betul Aktif Di gereja Tetapi Orang Ini Orang Sangat Sederhana Nama Nama Orang Ini Hatman Mudiajo Hatman Mudiajo Ini Orang Jogja Jogjakarta Orang Jawa Waktu Saya Berjumpa Dengan Beliau Awal Mulanya Saya Senang Ketemu Dengan Beliau Tetapi Begitu Saya Mengetahui Beliau Ini Orang Kristen Mulailah Timbul Dalam Hati Perasaan Dan Pikiran Saya Saya Tidak Suka Dengan Orang Ini Kenapa Karena Saya Tahu Dia Orang Kristen Yang Saya Ketahu Orang Kristen Itu Orang Kafir Orang Kristen Itu Akan Masuk Kedalam Api Neraka Jahanam Tetapi Apa Yang Terjadi Saya Berjumpa Dengan Teman Ini Menceritakan Tentang Yesus Sudah Saya Ketahui Dia Orang Kristen Dan Dia Cerita Tentang Yesus Nama Yesus Itu Nama Yang Sungguh Sangat Tidak Suka Saya Tidak Suka Dengan Nama Yesus Itu Nama Yang Sangat Buruk Dalam Hidup Saya Nama Yang Menajiskan Nama Yang Menjijikan Dalam Hidup Saya Dan Nama Itu Diceritakan Kepada Saya Coba Bayangkan Kayak Apa Sikap Hati Saya Pada Waktu Itu Tetapi Saya Perhatikan Teman Ini Sangat Baik Gerak Geriknya Caranya Sikapnya Waktu Itu Saya Curiga Kenapa Saya Curiga Jangan Mengkristankan Saya Jangan Jangan Dia Ingin Mempengaruhi Saya Untuk Saya Ikut Kepada Agama Dia Saya Sangat Curiga Dengan Semakin Dia Tunjukkan Kebaikan Semakin Dia Tunjukkan Keramahan Orang Ini Semakin Sangat Saya Curiga Dengan Lalu Apa Yang Terjadi Karena Banyak Waktu Banyak Interaksi Saya Dengan Teman Ini Banyak Pertanyaan Saya Sebenarnya Pertanyaannya Sangat Negatif Tetapi Dijawab Dengan Hal Yang Positif Dijawab Dengan Penuh Kasih Dijawab Dengan Penuh Keluargaan Persaudaraan Persahabatan Yang Sangat Sangat Luar Biasa Karena Banyak Hari Saya Dengan Teman Ini Kami Banyak Berjumpa Beberapa Kali Berjumpa Saya Lihat Dia Baik Saya Lihat Dia Ramah Menjadi Senang Saya Kena Melihat Orang Ini Baik Dan Ramah Tetapi Apa Yang Terjadi Saya Manfaatkan Orang Ini Lihat Saya Manfaatkan Orang Ini Suatu Hari Saya Bersama Dengan Teman Ini Saya Satu Kamar Dengan Teman Ini Saya Lihat Dia Baik Dia Ramah Saya Lihat Dia Suka Berdoa Selalu Dia Berdoa Saya Kan Berpikir Orang Kristen Hanya Satu Kali Berdoa Yaitu Hari Minggu Ternyata Teman Ini Hari Biasa Dia Berdoa Malam Dia Berdoa Mau Tidur Dia Berdoa Dan Bangun Tidur Dia Berdoa Jadi Bingung Saya Dengan Orang Ini Karena Dia Berdoa Apa Yang Terjadi Saya Juga Tidak Mau Kalahkan Karena Saya Juga Punya Agama Saya Solat Sesekali Saya Solat Saya Katakan Allah Saya Berdoa Begitu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Saya Berdoa Dengan Gaya Saya Saya Pakai Surat Surat Pendek Ayat Ayat Yang Lain Saya Pakai Ayat Yang Lain Saya Pakai Dengan Gaya Cara Saya Tetapi Orang Ini Luar Biasa Saya Selesai Solat Assalamualaikum Assalamualaikum Saya Lihat Dia Lebih Tahan Daripada Saya Dia Begitu Khusuk Dia Baca Al-Kitab Dia Baca Al-Kitab Dia Renungka Dia Baca Tenang Saya Tidak Mau Kalah Saya Baca Al-Quran Ini Al-Quran Saya Baca Al-Quran Saya Pegang Al-Quran Saya Baca Saya Baca Al-Quran Bismillah 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 Ar-Rahman Ar-Rahim Alif Al-Amin Saya Baca Saya Baca saya baca Al-Quran dalam hati saya saya lebih tahan daripada orang ini saya ajar adik-adik kadang-kadang anak-anak di masjid saya ajar saya ajar mengaji betul-betul saya ajar mengaji anak-anak saya ajar mengaji saya ajar alip bakta, gak boleh salah alip bakta sah bukan sah sah, sin, bukan kalau ada titik, syah sah, sin kalau ada dikasih titik, menjadi syih kalau yang begini, sah saya ajalah anak-anak alip bakta, sa, jim, ha, ha, dal saya ajalah, sungguh-sungguh saya ajalah mereka yang begini dengan harus jelas yang begini, kah kalau yang ada titik dua harus jelas saya ajar mereka untuk membecahkan saya berpikir saya ini lebih tahan daripada orang ini tetapi saya perhatikan orang ini lebih tahan daripada saya dia lebih sungguh-sungguh beribadah tadinya saya curiga jangan-jangan dia ingin memengaruhi saya tetapi hampir-hampir tidak pernah saya dapati dia ajak saya ayo, haliudin kita ke gereja tidak ayo kita sembahyang berdoa tidak tetapi yang dia bawa hidup dia kasih, dia mengasihi saya saya tanya kenapa Tuhan ada tiga kenapa banyak Tuhan dia jawab dia kasih kenapa orang Kristen menyembah patung dia jawab kami tidak menyembah patung kami menyembah Yesus lalu kenapa banyak Tuhan orang Kristen saya dengar dia jawab Bapak mengutus anaknya dalam hati saya bodoh sekali orang ini kenapa karena dia katakan Bapak mengutus anaknya dalam ajaran saya itu Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan bagi Bapak mengutus anaknya Bapak itu Tuhan dan Allah sendiri mengutus anaknya itu Yesus Tuhan sendiri Allah sendiri lewat perantara Rokudus Rokudus itu Tuhan dan Allah sendiri semakin orang ini cerita semakin orang ini menjelaskan kepada saya semakin tidak masuk akal penjelasan dia katakan kita manusia yang berdosa jondong jatuh dalam dosa tidak bisa ditebus dengan korban apapun apalagi korban binatang apapun tidak seperti nabi-nabi dulu mulailah otak saya berpikir nabi-nabi zaman nabi dulu kan potong kerbok potong sapi potong kambi potong domba dan ada kebiasaan kami biasanya di bulan di acara-acara maulitan ini acara besar nabi Muhammad itu cukup besar sekarang acara itu potong potong kambing potong domba potong sapi itu yang saya tahu dan teman ini menjelaskan tidak bisa ditebus dengan korban binatang-binatang seperti itu hanya Yesus lah dia anak domba dikatakan anak domba waktu diterangkan anak domba sudah tidak masuk akal saya masa anak domba tidak mengerti saya itu dia tidak bercacap dia tidak melakukan bosak dia tidak melakukan darah dia menjadi korban dan darah yang tercuba untuk menebus kita manusia tidak mengerti saya dengan penjelasan penjelasan yang teman ini jelaskan kita manusia contoh jatuh dalam dosa tidak bisa kita akan masuk ke neraka tidak ada jalan lain hanya perantara Yesus mati di kayu salib Yesus mati di kayu salib dan darahnya tercualah itulah yang dapat menghubungkan pribadi kita dengan Tuhan kita dapat menyatu dengan Tuhan kita ditebus dengan darahnya sekali lagi saya tidak mengerti banyak penjelasan banyak yang dia jelaskan saya tidak mengerti semakin saya banyak bertanya semakin dia jawab penukasi dan suatu hari saya membaca Injil saya baca Injil saya tanya ada sesuatu yang saya tidak tahu saya tanya dia jawab tetapi semakin dia jawab semakin saya tidak mengerti tetapi adanya saya terus bertanya saya bertanya dia jawab penukasi dia jawab dengan persahabatan bersaudara dan akhirnya semakin banyak saya penjelasan yang dijelaskan oleh teman ini saya tidak mengerti lalu bagaimana saya misalnya jadi mengerti suatu hari teman ini tidak bersama dengan saya dan saya teringat dengan kebaikan teman ini saya katakan dengan Tuhan bagaimana saya katakan dengan Tuhan Ya Allah Ya Rabbi kenapa kau jumpakan aku dengan teman ini aku suka dia kenapa karena dia baik dan meramat tetapi aku tidak suka agamanya kenapa agamanya agama Kristen saya dulu berpikir orang Kristen itu orang yang buruk sekali sangat buruk sangat tidak berhati orang Kristen karena dia akan masuk ke dalam api nerah kajahan itu yang saya tangkap penjelasan penerangan dari orang-orang yang lebih tua dari saya dan orang tua saya mengatakan orang Kristen itu orang kafir bayangkan kafir orang kafir jadi saya berpikir orang Kristen itu sangat rendah sekali bagi saya tetapi apa yang terjadi semakin banyak waktu semakin lama saya dengan teman saya lihat dia betul-betul sangat baik Tuhan ingatkan saya hari-hari dengan dia dia sangat baik dia sangat ramah dia begitu tulus dengan saya dia begitu ramah dan tulus dengan teman-teman saya dan dia begitu tulus baik dengan tetangga ada ibu-ibu dia sapa dia sangat baik betul-betul baik tidak berpura kenapa saya tahu banyak waktu saya dengan orang ini saya lihat orang ini bagaimana dia berdoa bagaimana dia sungguh-sungguh beribadah berdoa dengan Tuhannya bagaimana dia baca Alkitab saya lihat hari-hari dia baca Alkitab menjadi manusia dan saya katakan dengan Tuhan Ya Allah Ya Rabbi kasihan kawan dia kasihan dia dia akan masuk ke dalam api jahat sungguh saya sangat kasihan kepada dia kenapa karena dia sangat baik dia sangat ramah saya klaim kasihan kali dia yang sebenarnya saudara kekasih dalam Kristus teman inilah yang kasihan tapi dia tidak tidak nampak nampakan kasihan itu dia hanya tunjukkan baik dia ramah dia tulus dia dan saya dapat merasakan persahabatan saya dengan teman ini saya dapatkan kasih saya dapatkan damai saya dapatkan persaudaraan terhadap orang yang saya katakan krafir orang yang tidak berguna tiba-tiba saya diam saya diam dan teringat saya dengan diri saya saya Aliudin condong jatuh dalam dosa selalu ingin berbuat dosa dosa yang sudah saya lupa dan dosa yang sudah lama saat itu Tuhan tunjukkan kepada saya ini dosa saya dan dosa yang sedang saya jalani sedang saya jalani kan saya tahu dosa saya seperti Tuhan nampakan seperti berjermin saya dapat saya dapat melihat diri saya ternyata saya orang yang selalu berdosa condong jatuh dalam dosa makanya saya minta selalu kepada Tuhan saya katakan tunjukilah aku ke jalan yang lurus jalan yang diridui oleh kaya Allah bukan jalan yang sesat pokoknya pengertian ayat itu seperti itu tunjukilah aku ke jalan yang lurus tunjukilah aku ke jalan yang lurus saya seperti tertuduh terus dengan dosa saya selalu terintimidasi dengan dosa saya bagaimana saya mengatasi ini saya sholat saya ambil buduk saya sholat kalau saya sudah sholat seperti saya sudah agak tenang padahal saya sudah berdosa bahkan ada niat dan saya akan melakukan dosa rencana melakukan dosa juga masih gampang sekarang saya datang kepada Tuhan kenapa karena saya tidak mengerti tentang Tuhan bagaimana saya gampang sekali saya ambil buduk saya sholat Allah gampang sekali tetapi sekarang ada aja pikiran saya salah sedikit aja atau ada niat rencana dalam hati saya salah sedikit aja sudah mengganggu hubungan diri saya kepada Tuhan ini menunjukkan begitu suci begitu kudusnya Tuhan Yesus itu sudah berdosa dan akan melakukan dosa saya dengan mudah tetapi sekarang ada nilai yang berbeda inilah berbeda roh Tuhan itu kalau saya salah tetapi waktu itu tidak mengerti tiba-tiba saya diam saya menangis seperti Tuhan nampakkan Tuhan nampakkan dan saya ingin menjerit saya ini banyak dosa terus berdosa saya diam saya merenungkan teman ini baik sangat baik betul-betul dia baik dan mulai Tuhan itu lewat kekuatan roh itu mengingatkan hata yang dicindakan teman ini dia turunkan Yesus ke dunia ini untuk menembus dan mulailah Tuhan ingatkan cerita tentang kisah almasi yang pernah saya belajar yang pernah saya ketahui dia dari ayunan dari masih bayi dari kecil bayi ayunan masih kecil dia sudah berbicara dan dia melakukan mujizat membuat dari tanah lihat seekor burung dan ditiap di fuskat menjadi seekor burung orang tuli mendengar orang buta melihat orang sopa orang buta disembuhkan orang mati dibangkitkan mulailah teringat saya yang diceritakan oleh teman ini dan isa almasi nanti akan datang menghakimi di dunia dan akhirat cerita-cerita tentang isa almasi tiba-tiba teringat itu saya tiba-tiba saya menagis saya butuh-butuh menangis dan Tuhan itu menunjukkan kepada saya dalam pikiran hati perasaan saya tentang saya saya dapat melihat diri saya saya dapat mengenali diri saya inilah titik yang sangat luar biasa saya dengan jelas saya dapat melihat diri saya tapi saya egois saya bisa tutupi dengan orang lain bisa tutupi sekarang sebarang dikasih dalam kristus sekarang saya dapat merasakan diri saya ini siapa ada yang tidak beres ada yang tidak benar seperti Tuhan dapat memperlihatkan Tuhan dapat menenggur diri saya dan saya menangis betul-betul saya menangis dan betul Tuhan ingatkan Tuhan beri pengertian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mengutus anaknya isa almas isa almas lewat perantara Mariam tanpa persetubuhan daging manusia antara suami dan istri dia dari roh Tuhan dan dia hamil dan dia bertubuh dan dia hidup dan dia mencontohkan kehidupan yang benar itu makanya di dalam Injil dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun dapat menuju kepada Bapak kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau tidak melalui coba bayangkan manusia mana nabi mana rasul mana yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada hanya Yesus Kristus tapi waktu itu saya tidak mengerti tiba-tiba Tuhan itu menunjukkan dosa saya begitu banyak dosa saya dan teringatlah saya dengan cerita teman ini Yesus mati di dan tercua untuk menembus dosa saya dia domba yang tidak bercacat tidak bersalah tidak melakukan kesalahan dia contohkan telah dan hidup dan saat itulah saya yakin dengan Tuhan Tuhan Yesus hari ini deti ini aku yakin dan percaya engkau Yesus Tuhan dan Raja saat itulah saya mengalami Tuhan saat itulah saya mempercayai Tuhan bukan dikatakan teman ini lagi bukan dikatakan orang lain saat itu saya merasakan hadir Tuhan kenapa saya katakan Tuhan hadir dalam hidup saya dia dapat memperlihatkan dengan jelas dalam hidup saya sampai saat hari ini kalau ada celah ada hal yang tidak benar dalam hidup saya Tuhan itu menunjukkan memberi petunjuknya dalam hidup saya dan saya dapat merasakan saya dapat menikmati Tuhan ada nyata dalam hidup saya dan saat itulah saya akui Tuhan betul-betul dalam hidup saya berjalan waktu isi saya ikut percaya dengan Tuhan tadinya dia ya dalam hati dia dalam diri dia dan dia dia juga tidak taatatkan ibadah solat tidak dia lagi luk-luk gue-gue dia tetap bertahan dengan pendirian dia tetapi banyak waktu berjalan akhirnya dia melihat saya berubah cara berfikir berubah hidup saya berubah ini saya ada banyak perubahan sampai saat hari Tuhan yang mengubah saya guru saya tidak bisa mengubah ustaz saya tidak bisa mengubah orang tua saya bapak mama saya tidak bisa mengubah saya orang yang lebih tua dari saya tidak bisa mengubah hidup saya dan saya sendiri saya tidak bisa mengubah hidup saya tetapi Tuhan lewat kekuatan murahnya yang kudus itu yang sudah mengubah saya sampai saat hari saya berubah saya menjadi baru kenapa saya katakan berubah dulu saya orang yang pendendam cepat sakit hati cepat kecewa sekarang saya merasakan Tuhan ada dalam hidup saya Tuhan mengajar kan ampunilah musuhmu ampunilah orang yang melakukan kesalahan dos orang yang jahat sama saya orang yang marah dengan saya dengan mudah saya kalau dulu tidak saya dendam saya sakit hati saya kecewa jadi setiap apapun yang saya lakukan yang benar kalau saya disalahkan dihina dicaci dimaki sampai saat hari ini saya alami dengan mudah saya Tuhan ampuni mereka tidak tahu saya juga dulu seperti itu jadi kalau ada orang yang kecewa marah karena saya tidak salah saya menganggap ya itu biasa aja sama saya saya tidak simpan dendam saya tidak simpan sakit hati ya kalau ada orang yang tidak berkenan ada orang yang melakukan salah ada orang yang tidak benar ada orang yang tidak betul melakukan hidup ini ya saya jangan dekat orang itu untuk apa saya dekat dengan orang orang yang tidak berkenan ya maksudnya orang jahat orang-orang yang yang mungkin yang yang tidak berdarah tidak bagus dengan saya ya saya menghindar dari orang itu ya ini saya dapat melakukan saya dapat mengampuni dengan bebas saya dapat mengampuni dengan mudah saya dapat melakukan mengampuni itu kenapa? karena saya merasakan Tuhan ada dalam tubuh saya Tuhan mengajari kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri apa yang kau pikir apa yang kau ingin lakukan lakukanlah itu sebelum engkau orang lain supaya ingin melakukan yang baik yang bagus ya lakukanlah itu itulah ajaran yang diajarkan oleh Yesus yang diajarkan oleh Tuhan kasih kasih itu lemah lembut kasih itu murah hati kasih itu sabah kasih itu tidak mementingkan diri kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan itulah kasih dan akhirnya saya percaya dengan Tuhan anak-anak saya mengikuti saya ajar saya didik anak-anak dari kecil mereka bertumbuh dan mereka hidup dengan iman mereka mereka selalu ibadah mereka ke gereja mereka bertumbuh mereka membaca Alkitab mereka berdoa tubuh sendirinya ya lihat sampai saat hari ini kami betul-betul dalam Tuhan anak saya yang laki-laki usia 29 tahun yang perempuan 28 tahun dan kami hidup banyak tahun hampir 30 tahun sudah saya percaya dengan Tuhan kurang lebih 28-29 tahun saya sudah percaya dengan Tuhan ya saya tidak pernah munculkan di dunia maya karena dunia maya juga baru-baru beberapa tahun ini dengan aktifnya media youtube baru-baru ini saya muncul saya berani berbicara di hadapan bapak ibu di dalam sahabat kanur saat hari ini dimanapun anda berada saya berbicara lewat live youtube ini ini saya memberanikan diri saya berbicara ini yang saya alami dengan Tuhan kasih Tuhan saya rasakan damai Tuhan saya rasakan sampai saat hari ini saya percaya dengan Tuhan saya juga tidak diam aja saya rindu pengalaman yang saya alami kasih sukacita damai ini saya ingin ceritakan kemana dan dimanapun saya berada sehari ini saya berbicara di sahabat kanur saat hari ini inilah pengalaman pengalaman hidup saya dengan Tuhan saya cerita saat hari ini saya kenapa bisa percaya dengan Tuhan inilah cerita saya betul-betul percaya dengan Tuhan bukan karena ini bukan karena itu bukan karena uang bukan karena diimi seperti dikatakan banyak orang orang Kristen suka kasih super mie kasih gula kasih uang kasih sesuatu untuk menarik orang menjadi orang Kristen itu juga dalam pikiran saya dulu ternyata begitu saya masuk Kristen saya berjalan tertakti-takti dengan keadaan saya tertakti-takti tidak ada yang peduli dengan saya tidak ada yang peduli orang-orang tetangga tidak peduli teman-teman di gereja tidak peduli tidak peduli tapi saya setia saya jalani tahap demi tahap tahun demi tahun enam tujuh tahun enam tujuh sampai tujuh tahun saya menderita dengan kata lain saya hidup susah tujuh tahun kurang lebih lamanya anak saya masih kecil-kecil hidup susah dalam penderitaan dalam kesulitan kesusahan ekonomi tidak ada yang peduli dengan saya sampai tetangga-tetangga mengatakan lu masuk Kristen lu dari Aceh lu orang Aceh yang taat tiba-tiba lu masuk Kristen bodoh lu minta maaf goblok tolol minta maaf ini saya bicara agak kotor agak kasar anjing lu anjing lu kaya kagak lu miskinia lu tolol lu minta maaf saya bicara dengan kata-kata ini supaya Bapak Ibu dengan jelas mendengar cerita saya tapi apakah menciutkan semangat saya saya tetap setia saya tetap sahabat saya jalani bertahun-tahun ini tujuh tahun ulangannya jadi bagi saudara saudari anda sahabat kaduru dimanapun anda berada jika engkau percaya dengan Tuhan engkau dicemok engkau dicaci engkau dimaki engkau dalam ketidak keterkurukan apapun yang kau alami jikalau itu benar bersama dengan Tuhan jangan jalanilah hidup dengan Tuhan jangan goyah tetap teguh seperti yang saya alami tujuh tahun saya menderita tujuh tahun tinggal di kos-kosan yang tidak pantas tidak pantas tidak pantas bubuk-bubuk saya harus bayang dan terkadang saya tidak sanggup membayar itulah Tuhan membentuk saya karena kesulitan kesusahan penderitaan saya dulu mau sekolahkan anak saya TK hanya gak sanggup mau TK hanya gak sanggup dia jalan di SMP SMA bayar ruang sekolah itu tertate-tate saya alam makanya saya katakan tujuh tahun saya menderita tapi saya tetap setia sampai saat hari ini jadi siapapun engkau yang mau dengar kesaksian saya saya tidak tahu apa yang kau alami saya tidak tahu apa masalah yang saya tahu Tuhan tahu dalam hidup saya apa pergumulan saya apa masalah saya saya tahu Tuhan tahu dengan kata lain Tuhan mengerti Tuhan melihat Tuhan mendengar dan Tuhan turut merasakan ada istilah lain dikatakan Tuhan mendengar melihat dan dia maha tahu luar biasa sekali itulah yang saya tahu Tuhan tahu apapun masalah apapun persoalan jalani semua bersama dengan Tuhan jangan engkau sudah punya masalah engkau punya soalan engkau jauh dari Tuhan semakin terpuruk hidupmu semakin engkau bingung dengan hidup tapi kalau engkau serahkan kepada Tuhan engkau akan datang dengan Tuhan engkau akan dikuatkan engkau akan ditendurkan engkau membaca firman Tuhan apa yang diajarkan oleh Isa Masih itu Yesus itu yang sangat luar biasa sampai saat hari ini Tuhan tuntun saya Tuhan mimpin saya sampai saat hari ini terima kasih demikian kesaksian saya pengalaman saya saya ceritakan kembali di sahabatkan di malam hari ini terima kasih Tuhan memberkati silahkan namanya wow luar biasa sekali ini malam hari ini saya benar-benar menyimak mendengarkan memastikan apakah Bapak mengada-ngada dalam cerita ini tetapi saya dapat yakinkan diri saya bahwa apa yang Bapak sampaikan itu adalah murni betul-betul pengalaman pribadi dan saya juga dapat melihat keputusan Bapak pada akhirnya untuk menjadi orang Kristen itu bukan karena iming-iming terdentu bukan karena Indomie bukan karena sahabat Bapak itu datang dengan sejumlah penawaran jabatan dan lain sebagainya sebagaimana yang kebanyakan rekan-rekan kita di luar sana selama ini berpikir bahwa orang acapkali tinggalkan Islam masuk Kristen itu karena ada iming-iming tertentu ada kedudukan dan lain sebagainya tetapi justru dalam hal ini saya melihat Bapak katakan 7 tahun mengalami pengujian mengalami penderitaan harus tinggal di kos-kos yang tidak layak disini menarik Pak bahwa persahabatan Bapak dengan Pak Hatman Budi Arjo itu mengubahkan seluruh persepsi Bapak tentang orang Kristen bahkan tentang ajaran Kristen Amin Amin Tuhan yang datang ke dalam dunia dia adalah kurban yang agung yang tak bercacat celah tetapi setelah selengkapnya dia ceritakan Bapak tetap abaikan tapi pada akhirnya yang saya lihat adalah Bapak berubah justru bukan dari pesan-pesan itu dulu tetapi karena melihat kehidupannya tadi wow ini pesan yang sangat baik untuk kami sebagai orang Kristen yang terlahir sebagai orang yang dari keluarga Kristen betapa pentingnya kami menghidupi firman Tuhan menghidupi nilai-nilai kekristenan itu ya dan untuk meyakinkan teman-teman karena selama ini banyak yang juga curiga Pak mereka katakan wah Pak Aliudin itu aslinya orang Batak kok orang Bali dia dibilang itu orang Aceh katanya nah sekarang ini kesempatan yang baik untuk kita juga klarifikasi nah saya sudah mendapatkan satu foto ini yang memperlihatkan bagaimana Bapak ada di tengah-tengah keluarga besar mungkin melalui kesempatan ini Bapak juga bisa menegaskan bahwa Bapak benar adalah orang Aceh dan dari keluarga Muslim beragama Muslim yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena sebuah kebenaran yang dinyatakan sendiri oleh Tuhan nah ini dia fotonya nah itu saya saya ada pakai baju batik batik merah yang jongkok celana hitam itu saya di atas kepala saya di atas saya itu isi saya di atas saya isi saya pas di kepala saya itu isi saya itu ada anak kecil di tengah-tengah itu keponakan saya ya sebelah sebelah kanan saya itu pakai jilbab ya itu sebelah kanan saya itu adik saya adik kandung saya dan sebelahnya itu keponakan saya istri dari keponakan saya sebelah kirinya kanan saya lagi paling ujung itu kakak saya kandung kakak saya oke saya urut lagi saya akan ceritakan semua orang-orang yang hadir disitu yang anak-anak yang kecil itu anak adik saya keponakan saya ya sebelah itu yang melambaikan tangan itu keponakan saya juga baju putih yang di bawah yang jongkok yang jongkok itu yang jongkok sebelah saya ya sebelah kiri saya itu keponakan saya sebelahnya lagi yang laki-laki itu keponakan saya dan sebelah lagi itu sebelah lagi yang ada ya pegang sesuatu itu abang kandung saya abang kandung saya dan sebelah abang kandung saya lihat lagi sebelahnya itu kakak kandung saya kandung dengan saya oke naik ke atas paling ujung yang lambaikan tangan itu keponakan saya keponakan saya berarti itu anak kakak saya sebelah kanan dia sebelahnya baju biru itu itu adik kandung saya adik kandung saya ya sebelahnya lagi adik kandung saya lagi ya sebelahnya lagi itu saudara saya ya ya itu saudara saya lihat sebelahnya lagi lihat lagi sebelahnya lagi nah itu saudara saudara saya juga yang lain tapi yang sebelah kirinya itu kandung saya lagi kandung saya lagi sebelahnya lagi itu keponakan saya jadi jadi kami 12 bersaudara lihat mukanya seperti itu itulah kami kami orang Aceh tapi dari tim instigasi diperkirakan Pak Aliudin ini orang Batak orang Baligi dikatakan ini orang keluarga saya ini betul-betul keluarga saya saya tunjukkan inilah semua keluarga saya jadi yang mengatakan saya itu orang Batak orang Baligi sudah salah sekali sekalipun saya tahu Tanah Batak saya sangat kuasai Tanah Batak betul saya kuasai mulai dari Siantar Toba Samosir Borbor Baligi Porsea saya tahu Tanah Batak saya sangat kuasai Tanah Batak pelosok pelosok desa desa kampung gunung gunung saya kuasai Tanah Batak itulah itulah saya riudin bin zain labidin kuasai Tanah Batak jangankan Tanah Batak timur saya tahu jangankan timur Ambon saya tahu pulau seram pulau pulau namroli saya ternati tiduri kepulauan Ambon saya kuasai tapi apakah saya orang timur apakah saya orang Ambon tidak jangan mentang-mentang tahu saya di Medan menceritakan kepada istri itu dikatakan saya orang Medan diperkirakan saya orang Aceh itu dia keluarga saya itu dia Aceh mau tanya di mana pasti saya tahu mulai dari pangkalan berandan pangkalan susu mulai masuk langsa masuk luksmawai masuk pidi biren bernun tangse saya tahu gempang saya tahu melaboh saya tahu melaboh saya tahu calang saya tahu bernun sigli bandar Aceh saya tahu sabang pulau sabang saya tahu di sana jadi banyak tempat di Aceh itu saya tahu saya tahu juga Malaysia Malaysia Timur Malaysia Barat apakah saya orang Malaysia saya bukan orang Malaysia tapi saya tahu bahasa Malaysia kalau orang siapa saya datang dekat mana saya tahu saya datang dekat Indonesia saya tahu nak berapa lama pakcik dekat sini saya jawab saya tahu bahasa Malaysia dimana pakcik duduk di dekat Indonesia saya bagikan saya duduk itu saya tinggal di Aceh saya orang Aceh orang Malaysia kalau saya datang saya bilang orang Aceh mereka cukup segan karena saudara itu berdekatan saudara saya orang Malaysia saya tahu bahasa Malaysia kenapa saya tahu bahasa Melayu Melayu apalagi Melayu ke pulau Rio pulau Patan pulau Pintan pulau pulau karimun pulau apakah saya orang Melayu bukan jadi ya itulah keluarga saya bagi yang tidak percaya saya bukan orang Aceh itu haknya mereka ya kan apalagi kalau saya ceritakan bagaimana tsunami bagaimana saya bawa orang mulai ke Aceh bagaimana saya pimpin mereka bagaimana saya menerjemahkan dengan bahasa Inggris saya yang patah bahasa Inggris saya yang sederhana saya terjemahkan bahasa Inggris bahasa Aceh bahasa Inggris belum lagi saya cerita itu belum lagi saya bantu 45 tahun waktu tsunami saya yang bantu itu betul-betul dari NGO yang lain-lain saya sangat tahu Aceh di rumah saya saya taruh mulet-mulet di rumah saya 20 orang 30 orang bulan depan ganti lagi 20 orang ganti lagi 10 orang di rumah saya di Aceh saya ini orang Aceh bukan orang Maliki bukan juga orang Timur bukan bukan juga orang Sunda bukan bukan juga orang Malaysia saya asli orang Aceh saya ini benar-benar orang Aceh kakek nenek saya seluruhnya di Aceh dan keluarga saya hampir seluruhnya semua semuanya di Aceh keluarga kandung saya itu hampir semuanya mereka di Aceh saya yang keluar dari Aceh dari muda saya sudah keluar dari Aceh karena situasi konflik yang sepertinya tidak cocok saya tinggal di Aceh saya rindu damai saya rindu yang aman yang tenang saya keluar dari Aceh dari boleh dibilang dari kanak-kanak saya sudah tinggalkan Aceh tetapi apakah saya tidak tahu bahasa Aceh saya sangat tahu bahasa Aceh sekalipun bahasa Aceh saya sudah terkontaminasi karena ada dialect tadi saya bahasa Timur dengan dengan hambanya saya bicara dengan kanuru bahasa Timur saya tahu bahasa Timur karena saya lama di Ambon jadi saya juga lama di Bandung saya tidak saya tidak 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 anak di Bandung jadi tidak saya tidak saat Bandung walaupun dialect aksennya sudah berbeda tapi saya tahu saya tahu juga bahasa Jawa karena saya lama juga di Jawa tapi apakah saya orang Jawa saya bukan orang Jawa banyak beberapa bahasa saya tahu ya saya mengerti nah itulah tentang saya jadi kalau ada orang yang salah menilai salah memberi pengertian itu hanya mereka kenapa kita harus salah-salahkan mereka ya sudah lah itulah mereka karena tidak tahu kan tidak mengerti jadi jangan mengira-gira lalu ada yang bilang ya mengumpulkan orang yang dungu orang bodoh nah inilah saya yang dikatakan yang percaya dengan Tuhan belum lagi orang yang dungu-dungu lain lagi yang bodoh-bodoh yang lain yang percaya dengan Tuhan yang susah saya sebutkan di sini begitu banyak dari berbagai macam latar belakang mereka bisa percaya dengan Tuhan mereka berubah hati berubah hidup berubah tetapi yang begini yang disalahkan orang melakukan yang baik katanya ajaran Kristen itu sesat tidak benar yang tidak benar hanya mengatakan kasih damai ya yang tidak benar saja hidupnya lebih bermoral ya Pak baik terima kasih Pak Al-Yudin kita sekarang akan buka ruang untuk sahabat yang begini yang disalahkan coba yang begini disalahkan tapi tidak apa-apa biar orang menyalahkan tidak apa-apa dibilang sesat dibilang goblok dibilang begini bilang negatif ya tidak apa-apa kita melakukan kasih damai mengasih orang tidak membenci yang beginilah yang dikatakan sesat yang begini sekarang dibilang tidak benar padahal kita lakukan yang benar bukan yang baik yang baik tentu benar kita selalu ingin melakukan yang benar kita selalu melakukan yang sopang tidak ada dendam tidak ada kebencian makanya doa Bapak kami di surga dikuduskan namamu datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga doanya begitu dan yang begini dibilang sesat ampunilah kesalahan musuhku ampuni orang yang menyakiti hatiku ampuni mereka bayangkan musuh aja kita ampuni dan kita doakan Tuhan tolong kalau ada yang bercerai supaya tidak bercerai bagaimana supaya yang mencuri tidak bagus bagaimana supaya bagus supaya yang suka berkelahi supaya tidak dan yang begini dibilang sesat tapi tidak apa-apa dunia nanti akan melihat siapa Tuhan itu lihat media youtube ini media informasi yang luar biasa ini menjelaskan menerangi terang itu akan terang terang itu akan dapat menerangi kegelapan waris garam itu dapat menggerami banyak hal kita surat yang terbaca bisa dilihat lewat media ini bisa terlihat terang itu kebaikan keramahan damai itu waduh kalau di dunia ini sama seperti di surga alangkah indahnya jadi kalau ada orang-orang yang percaya dengan Tuhan waduh luar biasa tadi malam saya bertemu lagi dengan orang yang percaya dengan Tuhan dia berubah dulu dia suka sakit hati dia kecewa dia berubah tadi malam kemarin lagi dulu lagi banyak sekali sekarang saya lihat orang berubah cara hidup berubah dulu suka mencuri berubah dulu suka memamuk-mamuk berubah dia berubah dia suka pukul istri berubah dia tidak berkenan kepada istrinya dia berubah dia menyikapi hidupnya begitu jahat dia berubah dan yang berubah berubah inilah dibilang sesat ada luar biasa tapi tidak apa-apa biarin waktu yang menjawab akan terlihat terang itu apalagi dunia live youtube ini luar biasa menerangi begitu banyak sekali banyak sekali orang percaya dengan Tuhan dan banyak sekali orang acil percaya dengan Tuhan mereka menghubungi saya mereka beli saya saya takde bingung-bingung bagaimana bisa mereka percaya dengan Tuhan yang luar biasa ini orang acil percaya dengan Tuhan orang Sunda banyak percaya dengan Tuhan makanya ada gereja pasundan orang-orang Sunda orang betawi ribuan orang betawi percaya dengan Tuhan makanya ada gereja orang benawi semua, saya lihat di mata kepala saya, orang jawab, banyak sekali percaya dengan Tuhan, yang luar biasa sekali, orang Arab orang Arab, banyak sekali percaya dengan Tuhan, semua orang percaya begitu banyak dengan Tuhan, belum lagi yang dibilang itu, orang-orang murtadin-murtadin yang dungu-dungu goblok-goblok itu, termasuk saya inilah yang dibilang dungu dan goblok itu, saya percaya dengan Tuhan, belum lagi orang dungu-dungu yang lain lagi yang percaya dengan Tuhan luar biasa, ya biarlah dungu yang jelas saya berubah dengan Tuhan, saya percaya dengan Tuhan untuk apa pintar, hebat kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan hati negatif pikiran negatif, hidup melakukan kesalahan ya, luar biasa kita yang percaya, yang katanya dungu-dungu, berubah dengan Tuhan sekali lagi saya serangkan kepada saudara kanuruh, dimanapun Anda berada sahabat kanuruh, ya bapak, ibu, adik, dimanapun Anda berada, ya ini berubah apapun masalahmu, apapun persoalanmu, nikmati Tuhan makanya firman Tuhan katakan kecap, lihatlah rasakan dan nikmati alangkah baik Tuhan, Tuhan baik dia terus baik dia sangat baik, sampai saat hari ini dia terus baik, kita yang tidak baik tapi kita dirubah oleh kebaikan Tuhan kita berubah yang berubah inilah katanya itu dungu, bodoh goblok saya harus beritahu Tuhan tidak lihat pintar seseorang Tuhan melihat hatimu kalau hatimu benar pikiranmu benar apapun yang kau lakukan benar biar engkau pintar hebat kaya luar biasa tapi kalau hatimu tidak benar apapun yang kau lakukan akan tidak benar Tuhan melihat hati Tuhan melihat hatimu pikiranmu kalau engkau benar pasti apapun yang kau lakukan akan benar tetapi sedikit saja ada celah dalam hatimu salah dalam pikiranmu salah apapun yang kau lakukan akan salah lihat ajaran Tuhan sangat luar biasa dan sekali lagi yang beginilah dibilang dungu Tuhan tidak lihat kepintaran kecerdasan manusia itu suatu kebodohan sekali lagi marilah kita yang dungu-dungu kita pintar dengan Tuhan kita terus bersama dengan Tuhan Tuhan akan Tuhan akan pimpin orang mau bilang apa saya tidak peduli yang saya mau kasih tahu saya berubah Tuhan yang ubah dulu saya kejam dulu saya benci sekali dengan orang Kristen apakah saya sekarang benci sekali dengan orang Islam tidak saya sangat mengasih orang Muslim saya mengasih saudara saya saya mencintai saudara saya sekalipun ada orang-orang di antara keluarga saya yang sangat membenci saya menghina saya dia bilang saya lakdat dia bilang saya macam-macam kotor-kotor apakah saya benci tidak saya mengasih saya menyayangi dan sifat inilah yang diajarkan mengasihi menyayangi satu dengan yang lain coba bayangkan di dunia ini kalau ada muncul orang-orang yang percaya dengan Tuhan terus seperti kita ini alantah indahnya dunia ini hidup lukun bersama saling mengasihi saling peduli tidak ada yang negatif maka disitulah perkantuan akan dicurahkan itu luar biasa ajaran amin amin silahkan yang begini-beginilah yang dibilang bodoh dibilang segala kata yang tidak baik sementara pada saat yang sama Yahya Waloni itu dipuja-puja dipuji-puji itu orang baik katanya oke nanti lain waktu kita baru bahas topik itu sekarang sudah hadir beberapa sahabat kanuruh yang ada di backstage mau berbicara langsung kepada hamba Tuhan Pak Al-Yudin saya persilakan pertama Pak Zebuah nampaknya Pak Zebuah ini adalah kawan lama kawan lama kayaknya ya jadi saya persilakan Pak Zebuah halo yahoo yahoo tolong aktifkan mik yahoo salam Pak salam salam ya Pak salam ini pasti dari Nias ya dari Nias ya iya Pak saya dari Nias ini sebelum bicara saya dulu bicara kan sahabat kanuruh dimanapun Anda berada yang menyapa sekarang Bapak Zebuah orang Nias Bapak Zebuah ini belum tentu tahu tentang Nias semua saya tahu Nias saya ada di Gunung Stoli saya ada di Inanogawo saya ada di Onombongi saya ada di Teluk Dalam saya ada di Lagunri saya ada di Pulau Asu Pulau Bawa Pulau Telo Pulau Lapan Pulau Hinako pulau yang kecil-kecil ini saya masuk ini Bapak Zebuah belum tentu beliau masuk saya desanya kampungnya saya masuk Nias Apakah saya orang Nias saya bukan orang Nias tapi sangat tahu saya tentang Nias karena berulang-ulang saya masuk di Nias ya kan belum tentu Bapak Zebuah ini tahu semua tentang Nias oke silahkan Bapak Zebuah ya saw hagele saw hagele sudah masuk ini ya sudah masuk di di Ekan Duru ya silahkan apa pertanyaannya ya enggak hanya ya senang sih mendengarkan kesaksian Bapak ya saya percaya bahwa seperti Bapak bisa memberitakan inggir kepada orang harusnya saudara kita di Aceh kan kalau kita melihatkan Aceh ini salah satu tempat dan lumayan fanatik juga ya lumayan fanatik dan ya saya berharap sih melalui sangat fanatik ya sangat fanatik ya jadi supaya melalui Bapak banyak orang khususnya orang orang Aceh mungkin kalau dari segi bahasa mungkin mereka lebih cepat memahami lah kalau karena Bapak kan bisa berbahasa Aceh jadi mungkin lebih mereka bisa menerima lebih cepat menerima kalau saya sekarang saya tinggalnya di Batam Pak di Batam apalagi Pulau Batam saya sangat tahu Pulau Batam di Nagoya di Jodoh Muka Kuning Batu Haji Barelang semua pelosok-pelosok pedalaman di Batam saya sangat tahu jangankan di Batam Pulau Bintang saya tahu Pulau Bulu Pulau Bertam Pulau Karimun Pulau Penyengat Pulau-pulau di sekitar Batam saya sangat tahu apakah saya orang Batam saya bukan orang Batam saya orang Aceh ya 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 terima kasih ya banyak ya terima kasih Bapak sayang buah ya ya Pak ya Pak ya Pak ya sama-sama senanglah mendengarkan kesesian Bapak itu aja sih ya oke terima kasih ya ya saya persilahkan kepada Pak Diva yang sudah ada di backstage ya shalom Pak Diva ya silahkan Pak Diva silahkan Bu Diva Bu Diva ibu Diva salam selamat malam ibu Diva tidak bisa lihat wajahnya oh boleh oke ibu Diva silahkan gak apa-apa biar agak gelap sedikit paling gak saya dapat gambarannya boleh saya tahu ibu Diva dari mana dan dimana ini ibu Diva saya ada di Jakarta paling Jakarta Selatan apalagi di Jakarta saya tahu Jabodetabek Jakarta Bogor Tangerang Makasih pelosok-pelosok saya tahu apakah saya orang Jakarta saya bukan orang Jakarta sekali lagi saya orang Aceh silahkan ibu ibu Diva ibu waktu foto tadi itu Maliudin itu sudah mengikut Kristus apa belum saya sudah percaya saya sudah melayani saya sudah melayani sungguh-sungguh melayani jadi foto itu diantaranya ada senyum yang berbeda yang jelas senyum saya senyum yang penuh suka cita karena Tuhan anda bersama dengan itu foto setelah tsunami saya datang membantu tsunami 4-5 tahun saya membantu tsunami banyak yang saya lakukan waktu tsunami di Aceh saya banyak bantu Aceh 5 tahun lamanya saya membantu Aceh mereka tahu saya tapi mereka tidak tahu saya sekarang ini hamba Tuhan dulu tidak tahu tapi mereka tahu saya Kristen mereka sudah tahu karena tahun 91 saya percaya dengan Tuhan 91 92 sedangkan tsunami baru kemarin 2004 baru kemarin saya sudah sekolah saya sudah belajar banyak tentang Injil saya tapi harus hikmat membagikan kabar baik suka cita dari Tuhan harus cantik saya sangat cantik dengan ipar-ipar saya saya banyak bicara tentang Tuhan sekalipun mereka tidak terima itu yang penting kabar baik dibagikan baik suka duka apapun kabar suka cita dalam bahasa acehnya haba good haba itu kabar good itu baik haba good tetap diberitakan silahkan ibu ada mau tanya apa tanya apa ya cara ini cara untuk saya ini lagi belajar selalu baca alkitab gitu tapi kadang-kadang hati saya masih kurang kurang dalam arti apa ya untuk mungkin memaafkan orang mampunya agak berat bagaimana caranya buat saya bantu kalau Tuhan Kristus ada dalam hidup kita dengan mudah kita mengampuni orang kita dengan mudah mengasihi kita dengan mudah bersuka cita kita dengan mudah tersenyum kenapa karena kita tinggal dengan Tuhan tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu kata Yesus sama seperti ranting kita ranting tidak dapat berbuah dari diri kita sendiri kalau kita tidak tinggal dengan pokok yang sesungguhnya pokok anggur itu akulah pokok anggur bapakulah pengusahanya setiap ranting yang pada aku tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya semakin banyak berbuah kamu kita memang sudah bersih karena firman yang telah dikatakan kepadamu marulah muncul tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu karena ranting tidak dapat berbuah buah dari diri sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur maka dari itu soalnya saya Ibu Diva tinggallah dengan Kristus tinggal dengan Tuhan menjatuh dengan Tuhan begitu dalam dengan Tuhan kita dapat menikmati Tuhan kita tinggal dengan Tuhan maka akan terpancar sendirinya sendirinya loh kasih damai suka cita buah-buah ilahi buah-buah buah-buah yang manis enak sedap terpancar sendirinya karena kita tinggal dengan Tuhan kita menyatu dengan Tuhan tetapi kalau kita jauh dari Tuhan makanya terpancar buah yang lain mungkin buah yang asam buah yang pahit tidak bisa mengampuni tidak bisa melakukan damai karena kita jauh dari Tuhan kita dengan Tuhan bukan kakek nenek opung kita opung kita Kristen kakek nenek Kristen maka Kristen ya opa omah kita Kristen kita Kristen bapak mama saya Kristen maka Kristen bukan itu yang Tuhan mau kita mengalami kita menikmati Tuhan kita dapat mengecat merasakan Tuhan itu Tuhan itu ada dalam hidup kita Tuhan tidak jauh dia hanya semata nafas Tuhan aku tidak mampu bagus ibu tadi menerangkan ya itulah ketidakmampuan ke kurang mengerti pemahaman jadi nikmati Tuhan sendiri yang menjelaskan yang menerangi kasih perbuatan ilahi itu menghadapi orang bersikap dengan orang dengan mudah menampuni saya berapa banyak orang yang berbuat curang kepada saya bahkan ada berapa banyak orang menyakiti hati saya bahkan teman-teman kadang teman sahabat dekat saya mengecewakan saya tetapi harus saya kecewa saya tidak mau simpan kecewa saya tidak mau simpan sakit hati saya tidak mau simpan pahit hati itu sampah untuk apa sampah-sampah dikumpulkan dalam hidup kita sampah semakin banyak kita kumpulkan akan berbau busuk jadi janganlah ibu simpan kebusukan-kebusukan dalam hati ibu diva sekarang tinggal dengan Tuhan tidak mampu kita sama Tuhan Tuhan memampukan Tuhan akan mengabulkan Tuhan akan menjawab kita tergantung dengan Tuhan maka kalau sudah tergantung dengan Tuhan sudah betul-betul menyatu dengan Tuhan baru mintalah apa saja maka Bapak di surga akan memberikannya minta apa saja jangan kita tidak menyatu dengan Tuhan kita tidak tinggal dengan Tuhan tapi kita minta-minta kepada Tuhan apakah Tuhan mengabulkannya apakah Tuhan menjawabnya maka dalam yakubus dikatakan kenapa kita menginginkan sesuatu Tuhan tidak memberikannya karena kita selalu berdoa yang kita doakan untuk memuaskan hawa nafsu kita untuk keinginan kita karena kita tidak tinggal dengan Tuhan kalau kita tinggal dengan Tuhan kita menyatu dengan Tuhan berarti yang kita minta bukan suka-sukanya aku lagi tapi suka aku bersama dengan suka Tuhan suka Tuhan dengan sukaku juga mau kita kadang keinginan kita rancangan kita berbeda dengan rancangan Tuhan yang jelas rancangan Tuhan penuh damai sejahtera ada damai ada suka-suka akhirilah dalam Tuhan kita amin untuk lebih jauh nanti Ibu bisa bertanya nanti bisa minta nomor saya kepada kanuru ya nanti bisa sharing bisa bertanya-tanya jawab Ibu bisa minta di kanuru terima kasih Ibu boleh Ibu orang Sumatera kan orang Sumatera Ibu Nifar Sumatera kan darah saya Jawa melahir besar Jakarta Jogja oh ya oh Jogja Ibu ya saya tahu Jogja sangat tahu Jogja saya Lempuyangan saya tahu Gunung Cidul saya tahu saya banyak tempat di Jogja saya tahu karena saya berulang-ulang datang ke Jogja Muntilan saya tahu di Muntilan sana jadi pelosok-pelosok di Jogja sampai ke Solo Solo Karang Pandang saya tahu Karang Anjar tahu Tawamangu saya tahu masuk-masuk ke dalam desa-desa di Jawa di Solo di Jogja saya tahu apakah saya orang Jogja bukan saya orang Ancik luar biasa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Amin 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 Ya Puji Tuhan luar biasa sekarang giliran Pak Piyong Pak Piyong 77 channel silakan Pak Piyong Halo Salom Pak Pendeta Salom Pak Piyong Pak Piyong saya sapa kure sumangat kure sumangat kure sumangat Pak Piyong kan orang ini saya beritahu lagi kepada Kanuru sebelum Pak Piyong bicara Pak Piyong ini dari namanya ini berarti orang orang Tawaja Tawaja saya sangat tahu Tawaja Makale Mengkendek Lolai Sakdan Pura Nanggalak Pak Lopo saya tahu Pak Lu Mamuju orang-orang Tawaja desa-desa kampung-kampung pelosok-pelosok Nanggalak sana saya tahu Tawaja pertanyaannya apakah saya orang Tawaja saya bukan orang Tawaja saya orang Aceh saya tahu banyak orang Tawaja oke silahkan silahkan Pak Piyong ya silahkan ya solata solata jadi terima kasih Pak Kanuru sudah diberikan ruang room untuk saya bisa ketemu lagi dengan hambanya juga sudah berjalan ya jadi memang luar biasa pengorbanannya buat Tuhan Yesus ya bukan buat Kristen tapi buat Tuhan Yesus saya mau tanya Pak Pendeta ini dengan dengan adanya situasi tentang di Perancis Pak Pendeta penusukan itu bagaimana tangkapan Pak Pendeta dengan hal tersebut terutama bagi umat beragama di Indonesia bagaimana Pak Pendeta ya itulah itu oknum 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 tertentu ya yang oknum ini cukup banyak ya ya sangat banyak luar biasa ya mereka percaya dengan menyakiti orang membunuh orang mengembung orang berlaku negatif kepada orang itu ajaran yang sangat luar biasa itu sudah salah kalau jaman nabi-nabi itu berperang dulu masih wajar karena memerangi musuh ya yang harus diperangi jaman sekarang ini jaman teknologi yang sangat luar biasa dan sifat Tuhan itu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang mengasihi dan penyayang berarti sifat Tuhan itu mengasihi dan menyayangi Habdul bin Allah dan Habdul bin Nanas mengasihi Allah berarti mengasihi manusia bohong kita mengasihi Allah kita sembayan kita beribadah siapapun ini orang-orang Muslim baik orang Kristen sekalipun orang Katolik sekalipun siapapun sahabatkan Nuru yang mendengar suara saya ini mohon kita beribadah dengan Tuhan kita menyembah Tuhan baik di gereja baik di mana pun anda berada kita menyembah Tuhan tapi kita benci manusia mungkin engkau benci mamakmu engkau benci bapakmu engkau benci sudaramu engkau benci kakak adikmu engkau benci temanmu sahabatmu itu kan bukan sifat Tuhan sifat Tuhan itu mengasihi dan menyayangi rahmat ini rahim mengasihi dan menyayangi siapapun engkau jikalau hatimu jahat pikiranmu jahat pikiranmu negatif hatimu negatif dan engkau dapat menyembah Tuhan sangat luar biasa dirimu Tuhan mana yang engkau sembah Tuhan itu pengasihi dan penayang berarti kalau kita tidak mengasihi kita tidak menyayangi ada hati negatif ada pikiran negatif berarti Tuhan yang apa yang kita sembah berarti ada yang lain yang bukan Tuhan kebalikan Tuhan minta maaf kebalikan Tuhan hantu bukan Tuhan setan iblis itu sifatnya menghancurkan membunuh bertengkap tidak adil sifat Tuhan selalu adil kasih mengasihi sopan santun bersama aduh alaskah indahnya jikalau hidup seperti itu saling mengasihi saling bersama tapi jawaban saya kepada Pak Piong saya menjawab ini ya biar orang melakukan yang negatif ya itulah jangan kita pula menjadi Tuhan kita jangan pula kita menjadi hakim ada hakim di dunia ini ada pemerintahan di dunia ini yang kita tidak bisa ambil bagian itu bagian ya mungkin polisi aparat keamanan apapun itu itulah situasi di jaman Nabi sudah terjadi seperti ini di jaman Yesus juga sudah terjadi seperti ini ada yang tidak adil tapi kita yang adil kita yang memilih keadilan kita mempunyai kasih itu mari kasih itu kita dapat tularkan orang dapat melihat inilah kasih Tuhan berbeda sekali ajaran-ajaran Tuhan sangat luar biasa bahkan disuruh ampuni ampuni musuhmu ya berdoa buat dia ini lihat sudah diampuni dan berdoa buat musuhmu yang beginilah dibilang yang beginilah yang dibilang kafir tapi sekali lagi saya katakan kepada Pak Piyom kita bukan Hakim dan kita bukan Tuhan biar semua akan melihat semua akan tahu siapa Tuhan apalagi lewat live live sekarang ini lewat Youtube ini biar semua orang tahu biar semua orang tahu siapa Tuhan siapa Yesus dia mengajarkan yang benar dia mengajarkan yang luar biasa mungkin itu dulu Pak Piyom jawaban dari saya berarti itu yang menusuk di Perancis hanya oknum ya Pak Pendeta ya jadi bukan hanya oknum ya oknum bukannya ya oknum pengajaran agama tapi entah kenapa oknum oknum ini sangat banyak sangat luar biasa ya bahkan berdiri di bawah naungan agama kadang begitu ya biarlah oknum-oknum itu hanya Tuhan yang tahu ya terima kasih Pak Pendeta Pak Piyom dalam bahasa Teraja Kuris Sumangat Kuris Sumangat itu baca Teraja terima kasih banyak ya salam 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 ya salam ya teman-teman sebelum kita lanjut ke penelpon selanjutnya di screen ini teman-teman sudah melihat ada running text bagi teman-teman yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Pak Aliudin disini sudah ada nomor rekening BCA yang teman-teman bisa lihat dan saudara juga sudah mendengarkan bahwa pelayanan beliau begitu luas telah masuk ke banyak tempat banyak kampung banyak wilayah dan tentu untuk pelayanan misi seluas ini perlu sumber daya dana sumber dukungan yang cukup untuk menopang pelayanan beliau jadi jika ada teman-teman yang terpanggil terbeban digerakkan oleh Tuhan untuk mendukung beliau silakan teman-teman dengan hati yang ikhlas bisa mendukung beliau nah sekarang saya persilahkan Pak Domi untuk berbicara silakan Pak Domi shalom kenuru shalom Pak Aliudin shalom Pak Domi Pak Domi minta maaf dari mana ya dari Jakarta Pak Aliudin orang Betawi kah suku Betawi kah bukan sudah campur-campur Jawa dan Sumatera Pak Aliudin tapi besar-kecil kecil di Jakarta Pak Aliudin iya ini Pak Aliudin senang sekali ngeliat Pak Aliudin suka cita dari kesaksian-kesaksian di Pak Yusuf Monubulu sampai di kesaksian di beberapa tempat saya lihat waduh selalu suka cita Pak Aliudin senang sekali ngeliat suka cita amin haleluya itu itu kan tadi Pak Aliudin bilang dengan Ibu yang sebelum saya Pak Aliudin katakan tadi seperti cita yang Pak Aliudin bisa alami ini karena menyatu dengan Tuhan kira-kira bisa kira-kira saya pengen tahu kira-kira seperti apa sih yang harus kita rasakan yang harus kita pikirkan harus kita rasakan tadi ini yang disebut dengan menyatu dengan Tuhan kira-kira seperti apa Pak Aliudin ya saya harus menjawab secara sedikit detail ini kepada Pak Domi dulu saya tidak mengerti Tuhan saya dulu tidak tahu berdoa dimana Bapak dimana Rauh Anak dimana Rauh Kudus saya tidak mengerti apa yang saya lakukan bagaimana saya bisa masuk dalam pengalaman hubungan pribadi dengan Tuhan saya tanggalkan segala pikiran negatif saya hati negatif saya dengan kata lain yang tidak benar dalam hidup saya saya coba rendahkan diri saya merendahkan diri saya sampai saya ini tidak ada apa-apa Naliudin ini Naliudin ini Naliudin ini go away Naliudin ini babai saya tidak peluri lagi dengan diri saya dan saya diam saya tenang dan Tuhan menjama saya Tuhan menyentuh diri saya saya dapat konek dengan Tuhan semakin saya berpikir banyak yang saya pikir banyak yang negatif semakin hati saya negatif semakin banyak yang negatif dalam diri saya semakin susah saya berkomunikasi dengan Tuhan betul ini menunjukkan begitu suci dan kudusnya Tuhan Tuhan tidak lihat lairia dicuci di luar saya di tangan di mulut di kakinya bukan lihat lairia Tuhan itu mau cuci hati cuci pikiran kita bersih dengan Tuhan jadi kalau ada salah negatif niat sedikit sedikit dalam pikiran atau hati perasaan saya itu melulantakan hubungan diri saya kepada Tuhan dengan kata lain saya tidak dapat mengejar Tuhan saya tidak dapat menjelumat Tuhan tapi begitu saya netrakan diri saya Aliuddin ini nothing Aliuddin ini go away Aliuddin ini apa-apa yang tidak ada harginya saya menyerah betul dengan Tuhan Tuhan sering beri senyuman saya bisa tersenyum saya bisa menikmati kasih Tuhan tekanan banyak saya alami tantangan banyak saya alami persoalan banyak saya alami tapi begitu saya konek dengan Tuhan saya bisa tersenyum terima kasih ya Tuhan situasi ini terjadi karena kau Tuhan saya dapat menikmati keadaan baik buruk saya rasakan jangan-jangan keadaan buruk saya rasakan karena saya salah sendiri karena saya yang salah makanya saya berdamai dengan Tuhan ini yang sulit saya terangkan dengan kata-kata tetapi inilah yang saya alami dengan Tuhan makanya tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu sama seperti ranting kita ranting tidak mungkin dapat berbuat berbuah dari diri sendiri kalau kita tidak tinggal pada pokok akulah pokok anggur kamu lah ranting jarak-jaraknya jadi dibutuhkan kehangatan intim orang itu dengan Tuhan jadi kekristenan itu bukan banyaknya banyaknya selalu kita ya gak salah orang banyak berdoa meminta sesuatu bahkan sampai menangis menjerit-menjerit sampai keluar imus-imusnya dia gak apa-apa itu bahi-bahis tetapi kekristenan itu jadi dampak karena kita sudah dekat sudah intim sudah dekat jadi dampak kasih ada damai ada suka cita orang senang berjumpa dengan kita orang senang dengan hadirnya kita karena ada kasih ada damai orang senang berjumpa dengan kita kan kita kalau ada komunikasi dengan telepon aja senang sekali aku bicara dengan orang itu aku dapat tip yang bagus aku dapat nasihat yang bagus baru dengar itu lewat telepon apalagi berjumpa dengan langsung aku dapat kasih damai aku dapat nasihat aku dapat tip yang baik tip yang bagus inilah kekristenan itu jadi kekristenan itu bukan hanya bernyanyi-nyanyi berdoa nangis-nangis keluar ingus-ingus aja tapi dampak hidup kita jadi dampak dapat dirasakan oleh orang lain orang lain dapat menikmati kasih Tuhan kehidupan ilahi dari kehidupan kita itulah yang bisa saya jawab dengan nambahnya ya jadi rasa nothing itu kita membawakan diri kita tidak ada apa-apanya itu kita menempatkan itu di segala tempat ya Pak Pendeta Aliodin artinya begini pada saat kita di kantor saat kita di lingkungan bersama teman ataupun dimana kita menempatkan diri kita ini bukan apa-apa kira-kira begitu seperti itu iya jadi janganlah ada di antara kita Pak Domi Pak Domi kita merasa bangga diri merasa hebat seberapa hebat ada orang terlalu terlalu sombong terlalu mungkin dia pintar mungkin dia kaya terlalu sombong Tuhan tidak ajaran kesombongan terlalu pintar terlalu hebat terlalu banyak uang jangan terlalu andalkan di poin-poin ini seberapa pintarlah kita saya ingatkan satu sarap urat sarap sensory dalam hidup kita tergabung sudah masalah kita seberapa banyak uang kita ada masalah dengan hidup kita yang membutuhkan uang yang sangat banyak sudah habis keuangan kita ada kesaksian-kesaksian begitu rumahnya banyak begitu hebat depositonya begitu hebat luar biasa dia jatuh sakit didampingi dengan para mungkin luar biasa orang-orang tertentu tapi dia jatuh sakit dan dia merasa rumahnya tidak ada berarti uangnya tidak berarti ketahyaannya tidak berarti apalah semua ini di dunia ini sampah ya akan hilang akan tenyap makanya buatlah diri berarti berarti dengan Tuhan ya pelan-pelan saya juga belajar saya tidak merasa paling pintar paling bagus tidak hal-hal ini tidak ada apa-apa setengah persen pun belum tahu tentang ilmu Tuhan jadi kalau ada saudara-saudara siapapun anda yang mendengar ini sangat mengerti tentang Tuhan ilmu Tuhan hebat diri begitu misterinya sekali lagi Tuhan tidak melihat orang pintar orang hebat Tuhan melihat hati semakin besar hatimu kau berikan kepada Tuhan semakin lebar kau berikan hatimu kepada Tuhan semakin luas kau berikan hatimu kepada Tuhan seluas selebar sebesar itulah Tuhan akan bekerja dalam itu jadi tidak ada kesombongan keangkuhan seperti ada teman-teman katakan wah aku tahu bahasa ini aku tahu bahasa Arab aku tahu bahasa Ibrani aku tahu bahasa Ibnani apakah orang yang sudah mengetahui bahasa-bahasa itu sudah sangat penting orang itu saya tahu banyak bahasa Jawa saya tahu banyak bahasa Sunda saya tahu banyak bahasa Aceh saya tahu banyak bahasa Malaysia saya tahu banyak beberapa macam bahasa bahasa Timur tadi saya tahu apakah itu menunjukkan orang itu sudah pintar sudah hebat sekali lagi orang yang hebat adalah orang yang dikatakan dungu bagi orang di seberang tapi mulia bagi Allah yakinkan hidup kita menikmati Tuhan percaya Tuhan merasakan Tuhan jadi Pak Doni apapun masalah yang dialami yakinkan kita dapat melihat Tuhan merasakan Tuhan lewat masalah persoalan sakit penyakit apapun dalam hidup kita kita dapat mengecap Tuhan sekali lagi jangan-jangan sakit penyakit masalah soalan itu karena datang karena kita salah sendiri bisa juga salah orang lain tetapi bisa juga Tuhan kendaki Tuhan izinkan masalah soalan terjadi seperti contoh-contoh Nabi Ayub empat pencuru anak mati mudak habis kekayaan habis hata benda habis dan kena borok dan diceritakan di dalam ajaran muslim Nabi Ayub istri menghina menghujat tetapi Tuhan dia tetap bertahan Tuhan dia tetap memuliakan Tuhan bagaimana dialami Yusuf dia tidak membenci dia tetapi luar biasa luar biasa yang dialami oleh Yusuf jadi lewat masalah lewat persoalan lewat penderitaan yang dialami Tuhan muliakan lewat hidup orang-orang saya saya alami saya alami masalah tantangan persoalan sampai saat ini tapi saya bangga setiap masalah persoalan yang saya alami karena nama Tuhan karena nama Tuhan Yusuf saya lihat mereka saya dengan Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan cara yang berbeda tapi saya harus kasih tahu itulah perjumpaan mungkin caranya yang lain Tuhan tidak terlalu profesorkah doktorkah apapun gelarnya yang saya mau kasih tahu hari ini yakinkan hidupmu benar diadaman Tuhan kepintaran yang kita miliki yang bagus itu tarintah tarintah kepintaran jalanlah kepintaran itu bersama dengan Tuhan dalam pekerjaan mungkin kita di kantor atau di sesuatu jalan gitu saya supaya orang dapat melihat siapa diri kita dunia dapat melihat media Youtube ini dapat melihat ini beda luar biasa sekarang terang itu diperhatikan diperjelaskan dengan cara Tuhan yang sangat luar biasa mungkin itu yang bisa saya jawab pada Ubi selanjutnya kalau ada pertanyaan lain silahkan ada lain itu sudah spesifikasi dan saya jadi korbah karena bukan saya korbah justru ini bermanfaat untuk kita semua Pak Al-Yudin karena kan Pak Al-Yudin ini kan terima kasih Pak Domi terima kasih sudah masuk terima kasih Tuhan berkati ya salam terima kasih salam oke teman-teman saya perkenalkan ini channel Youtube dari Pak Pendeta Al-Yudin dengan nama Al-Yudin oke nanti teman-teman bisa berkunjung ke channel ini dan sekaligus langsung mendukung channelnya dengan cara mengklik subscribe di channel ini supaya teman-teman bisa mengikuti video-video khutbah video kesaksian maupun video-video vlog perjalanan beliau dalam mengunjungi banyak tempat di Indonesia untuk memberitakan Injil dan di channel ini saudara juga bisa lihat salah satunya waktu beliau berjumpa dengan Pak Effendi sesama orang Aceh dan juga beberapa waktu lalu saya lihat beliau juga memosting perjumpaannya dengan Pak Muhammad Kece jadi nampaknya sudah ada pertemuan antara kedua hamba Tuhan ini dan tentunya kedepannya ada banyak program pelayanan yang mereka akan kerjakan bersama dan supaya teman-teman bisa terus mengikuti perkembangan pelayanan mereka dan juga memberi dukungan silakan teman-teman langsung saja klik subscribe dari channel beliau ini ya sekarang kita lanjut kepada penelpon selanjutnya yaitu Pak Amin Wijaya silakan Pak Amin terima kasih sudah menunggu dengan sabar shalom aleyhim maha parah hambanya silakan Pak Amin Pak Amin Wijaya di mana dari mana saya di Jakarta Barat Jakarta Barat saya tahu Jakarta Barat dari Grogol Pesing Oke saya tahu sampai Tangerang sana silakan saya tahu juga Pak daerah Binjaya Pak tapi bukan berarti saya orang Aceh Pak Haleluya Amin 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 Silakan Ya Pak mau menanggapi yang tadi Bapak bilang orang mengatakan Bapak bodoh atau apa kalau di dunia menganggap Bapak orang bodoh kita orang bodoh tapi dalam firman Tuhan orang bodoh akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat orang-orang yang lemah akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang kuat Iya kan Pak Amin Amin Terus yang kedua boleh Pak menanggapin yang tadi ayat Bapak Ibu yang tadi itu yang mengampunin iya gitu mengampunin itu hukumnya harus ya kan kalau engkau tidak mengampuni Bapak tidak akan mengampunin ada yang lagi kalau ketika engkau sedang berdoa hentikan doamu ada orang yang sedang bermasalah stop doamu hampiri orang itu artinya kita harus memberikan banyak orang bilang ah gak mudah siapa bilang betul kata Bapak kalau engkau tidak berakar kepada pokok anggur engkau tidak akan pernah berbuah gitu pohon kan Pak kalau gak salah Bapak kan pendeta pohon ibarat pohon kalau akarnya semakin jauh ke dalam maka pohon itu akan kuat kalau kita akar pada Tuhan ya segala kepahitan apa gitu pasti gini pasti mudah untuk mengampunin hilang 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 karena kita apa kita di dalam Alkitab sudah dibilangkan semua yang tidak masuk akal seperti kasihilah musuhmu jika ditampar pipi kiri beri pipi kanan itu kan yang tidak masuk akal Pak tapi kita harus melakukan betul kan Pak iya iya rasul paulus kita dihina dibilangnya nabi palsu kita harus ngampus kita gak teriak-teriak kita gak teriak-teriak iya kan gitu wah kamu penisaan kita berbeda betul ya Pak iya bayangkan sifat yang mengampuni begini sifat yang mengampuni begini sifat yang ingin terus mendoakan musuh mengampuni damai suka cita yang beginilah digatakan kafir yang beginilah digatakan gak benar tetapi saya kasih tahu lagi sahabat kan nuru jangan ada di antara kita yang menjadi hakim apalagi kita yang menjadi Tuhan Tuhan tidak perlu dibela Tuhan sanggup membela caranya sendiri itu kuasanya sendiri oke silahkan Pak ya gitu jadi apa ya perbedaannya aduh agak nyentil sedikit nih Pak gak apa-apa nih Pak kalau menurut saya ini ya ciri khas ciri khas ciri khas kita itu harus bisa ditujukan dari karakter kehidupan masing-masing apa yang kamu lakukan di dalam kehidupan karakter hidupmu yang akan dilihat orang dan mereka akan melihat siapa yang engkau imani kalau misalnya karakter hidupmu penuh dengan kebencian penuh dengan maaf yang dikit-dikit gampang membunuh orang gitu mereka akan melihat siapa yang engkau sembah ya jadi ya karakter kehidupan yang harus betul-betul bisa menjadi firman dalam kehidupan yang nyata gitu ya Bapak terima kasih biar waktu yang menjawab ya waktu terus menjawab siapa yang benar itu dimana kebenaran satu lagi terakhir untuk membanta yang kata Indomie Bapak masuk Kristen karena Indomie zaman sekarang sudah naik lagi 25 miliar ada lagi kemarin Alphard yang paling contoh paling gampang kenapa mereka tidak membuka mata membuka pikiran Aceh lulul lantak dibangun itu yang membangun itu yang boleh dikatakan orang-orang kafir dan tidak mengkristankan orang Aceh kan di sana Pak iya itulah itulah tapi kita tidak boleh mengakimi lagi Bapak itu kesalahan mereka mereka tidak mengerti mereka tidak tahu itu kan bantuan kemanusiaan sekalipun pemberitaan kabar baik tetap dibagikan itu memang sudah Tuhan beritahkan yang tidak benar supaya benar yang bagus supaya bagus jadi beritakan saja makanya sampai sekarang saya saja memberitakan kemana-mana saja mereka bilang dari tim inspigasi saya ini dari gereja battle saya saja tidak tahu gereja battle liturginya bagaimana gereja battle saya tidak tahu saya tidak mengerti dan saya didanai di donatur yang sangat besar katanya kan saya saja berjalan saya jalan sendiri saya beritahu kepada sahabatkan nuru dimanapun anda berada apalagi hamba Tuhan penginjil penginjil beritakan injil itu baik buruk situasi apapun kabar baik kabar suka cita tetap diberitakan saya ini dari mana sponsor tidak ada sponsor saya jangankan sponsor rumah saya tidak punya bapak ibu yang punya rumah berbahagia saya jangankan rumah satu tiangnya saya tidak punya betul ini saya katakan satu buah tiangnya saya tidak punya tapi Tuhan baik karena saya mencari kerajaan Allah saya melakukan kehendak Allah saya yang dimaui Allah dimaui Tuhan ya Tuhan jaga saya Tuhan hidungi saya sampai saat hari ini mungkin gini Pak Kanguru mungkin karena ada perspepsi begini karena mungkin di keyakinannya mereka itu ada suatu badan yang mensponsori untuk memberitakan imannya mereka padahal di dalam kondisi tidak ada badan seperti yang mereka lakukan saya begini ini ini yang saya alami saya buat sendiri saya atur sendiri ini saya buat sendiri bagaimana kalau para penginjil hamba-hamba Tuhan semua lakukan sendiri dengan semangat seperti yang dijalani saya ini terbatas saya tidak begitu hebat sekali tapi saya mencoba melakukan seperti ini bayangkan kalau banyak orang terus melakukan seperti ini sangat luar biasa sekali makanya saya bilang dengan penginjil penginjil hamba-hamba Tuhan janganlah melayani butuh sponsor butuh dana butuh ini jalan ya nanti kalau orang tergerak ya silahkan puji Tuhan kucap syukur ya kalau tidak ada inilah penginjil yang tidak punya rumah jadi bapak ibu saudara saudari sahabat kanur jangan tanya dimana rumah saya saya tidak tahu rumah saya dimana tidak karena tidak ada rumah saya bukan karena Kristen kita tidak ada seperti satu badan seperti yang dilakukan oleh umat agama lain itu yang berpikiran ini disponsorin ini betul kan Pak Nguru mungkin cara pikirnya dari kacamata dia sendiri itu Kristen tidak ada bergerak sendiri bahkan gereja takut untuk pelayanan Pak Aliudin seperti ini banyak gereja yang takut ini cari masalah namanya saya rasa Pak Aliudin punya pengalaman itu bahkan gereja pun tidak mendukung jadi tidak Pak Nguru Pak Aliudin ini kan channel youtube banyak yang melihat harus bisa menjadi alat berkat untuk sosialisasi untuk menerangkan kebenaran jadi kan banyak yang mungkin tidak tahu jadi mereka bisa berpikir kembali betul kan Pak betul jadi bagi tim inspirasi dari seberang menilai saya ada sponsornya sekali lagi saya bilang bagaimana sponsornya 7 tahun menderita bahkan sekarang sampai tidak punya rumah orang punya rumah atau orang dikasih numpang rumah siapapun engkau yang menyaksikan kesaksian saya ini mendengar suara saya ini engkau dikasih numpang rumah bersyukurlah engkau dikasih numpang rumah belum ada orang dikasih numpang rumah saya sampai 5 bulan 1 tahun belum ada terjadi dalam hidup saya saya mengontrak kadang-kadang saya bayar dulu saya bayar 35 ribu 1 bulan 40 ribu 1 bulan 1 bulan sementara tukang bakso tukang somai 50 ribu dia bisa bayar 75 ribu dia bisa bayar saya 35 ribu dulu saya tidak bisa bayar sekarang saya tidak mau mengontrak lagi saya takut tidak bisa bayar saya ada di mana-mana ada teman kasih numpang saya 2 hari 3 hari saya nikmati ada gubuk-gubuk saya nikmati begitu saja sayangnya ada pendeta mengundang saya kotbah saya diizinkan tidur 1 hari 2 hari saya nikmati saya malu itu tinggal 1 bulan atau 2 bulan mari bapak minum kopi mari bapak makan itu bikin malu saya tidak mau saya makan saya keluar saya beli makan berapalah sarapan 10 ribu 15 ribu itu saya lakukan saya hamba Tuhan sederhana ya makan sebisa mungkin kadang-kadang saya naik angkot 4 ribu 5 ribu saya hamba Tuhan sederhana ini baju saya saya beli ini baju saya saya kadang-kadang saya beli baju 10 ribu di youtube ini saya ceritain 10 ribu saya beli di cakar bongkar cabu-cabu itu monja-monja ke torah medan ya saya seperti itu saya gagah masih gagah tidak mengurangi kata isi saya tetap saya ganteng saya ganteng kata isi saya dengan keadaan saya apa adanya saya saya sangat sederhana sekali betul betul-betul saya menurut pikiran mereka yang penting kita sudah jelaskan oke terima kasih terima kasih terima kasih Pak Amin luar biasa pertanyaan Bapak melengkapi diskusi terima kasih 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 oke silahkan Kanuru ya sahabat Kanuru di sini di layar ada email saya yang saudara bisa hubungi untuk kita bisa diskusi lebih lanjut atau mungkin ada yang terpanggil untuk kesaksian di channel ini saudara bisa kontak saya melalui email ini dan juga nanti kalau mau komunikasi dengan Pak Aliudin melalui email ini saudara bisa kontak beliau nanti saya akan berkomunikasi lewat email ini nah sekarang kita akan mendengarkan penelpon selanjutnya yaitu dari Pak CB silahkan Pak CB selamat malam selamat malam ya bisa di depan saya bisa selamat malam Pak silahkan dengan Bapak siapa ini Pak CB Pak CB boleh saya tahu dari mana asalnya dari mana dan di mana ini sekarang di Kalimantan di Sabah Kalimantan di mana kan Timantannya oh di Sabah wow oh iya saya tahu Kalimantan Sabah Bintulu Sibu Kucing Sriaman saya masuk pelosok-pelosok tapi saya bukan orang Malaysia saya orang Haji saya di Keningau silahkan silahkan Bapak ya boleh saya panggil Inci Inci Udin Inci Udin silahkan Pak C silahkan nak tanya apa nak tanya apa silahkan yang bisa saya jawab saya menjawab pertama-tama saya mau mengucap syukur ya karena internet ini adalah karunia dari Tuhan amin lalu internet ini begitu banyak saya melihat video-video yang dari Indonesia ex muslim semua terpanggil mungkin ini cara Tuhan mengapa mereka memanggil istilahnya di serigala dipanggil untuk menjadi domba karena serigala yang mengetahui seluk-beluk serigala sendiri kan mungkin yang dari Kristen lahir mungkin kurang banyak mereka memanen jiwa-jiwa makanya Tuhan berkarya memanggil para serigala untuk dijadikan domba jadi tugas serigala yang baru ini mungkin luar biasa mereka betul-betul menjalankan tugas misi dari Tuhan untuk mengabarkan kabar gembira jadi saya kagum dengan ex muslim banyak saya lihat itu seperti yang seperti disebutkan tadi Fatima Badila yang dulunya kita gak terpikir dari Aceh itu bisa menjadi bisa dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil itu aja saya mungkin kagum aja Pak kalau disini saya sekarang ya boleh katakan lingkungan saya ini mungkin cuma 30% yang Kristian ya silahkan eh kan dulu suaranya agak terganggu ya agak kecil ya Pak Sibi ya Pak Sibi tadi katakan bahwa dia kagum begitu dengan apa yang terjadi fenomena yang terjadi di Indonesia ya sekaligus juga Pak Yudin kita bisa berdoa ya untuk Malaysia Pak Sibi saya cukup tahu juga perkembangan di Malaysia khususnya di daerah Sabah bagaimana pada masa itu Sabah itu sebenarnya majoriti Kristian terlalu banyak pada masa itu tetapi dalam perjalanannya suaranya kecil kan nuru suaranya bisa dibesarkan bagaimana ini kenapa ini suara di tempat bapak kecil ini suara di tempat bapak yang ada di tempat bapak yang ada masalah Pak mungkin lepaskan dulu oh tempat saya tempat saya ada masalah ini saya juga bingung ini mungkin karena ada orang masuk tadi coba telepon yang tadi ada pasal saya coba ada yang masuk ke saya saya coba pending itu tolong yang masuk ke saya nanti teleponnya ya oke jangan ditelepon dulu saya karena saya dari live streaming ini Amang tolong dulu sabar ya sabar nanti selesai dulu wow luar biasa nih banyak yang menelpon Pak Liudin nih mau minta kesaksian lagi kalau begitu demikian aja lain kali mungkin Ci Aliudin bersaksi di channel ini nanti saya akan karena saya terlalu lama menunggu waduh minta maaf Pak Jibi gak apa-apa Pak saya senang Pak Jibi bisa masuk bergabung dengan kita karena sekaligus juga saya minta rekan-rekan sahabat berdoa untuk saudara-saudara kita umat Kristian di Sabah karena di Sabah juga sedang menghadapi gerakan dakwa dari agama seberang yang berjuang dengan sedaya upaya mereka untuk mengabarkan akan keyakinan mereka dan bukan hanya di Sabah saja ya tetapi di Kucing juga di Sarawak juga demikian adanya mereka masuk ke rumah-rumah panjang dan banyak penawaran-penawaran yang mereka beri mungkin nanti di lain kesempatan Pak Jibi bisa hubungi saya untuk mungkin boleh kita sembang-sembang sikit bagaimana perkembangan Kristian di sana atau hal-hal yang mungkin perlu dikongsikan kepada kita supaya rekan-rekan kita umat Kristiani di Indonesia boleh mengikuti juga perkembangan apa namanya perkembangan kekristianan di Sabah apa bisa demikian Pak oh boleh oke nanti Pak Kanuru bisa saya bagikan informasi ya kalau bisa saya cari-cari orang yang mau bisa memberi informasi yang lebih detail ya supaya bisa menjadi informasi untuk di Indonesia terima kasih saya cuma kagum ya dengan para ex-muslim yang dari Indonesia apalagi wilayah-wilayah yang begitu fanatik Tuhan bisa pakai orang-orang dari sana untuk memberitakan Injil saya sangat kagum cuma yang daerah yang seperti saya dengar di Manado mungkin sudah mulai agak orang Manado yang dulunya mungkin 100% sekarang mungkin bisa mereka menjadikan menjadi mualap saya pun tidak tahu itu bagaimana apakah pendeta di sana atau saya pun tidak mengerti saya kagum apalagi dengan siapa ini Pak 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 Saipudin orang-orang begitu memang dipakai Tuhan karena mereka mengerti istilahnya serigala dipakai Tuhan untuk menjadi domba untuk mewartakan kepada serigala-serigala hanya itu Pak Kanuru dan Ciali Mudin terima kasih selamat malam selamat malam Tuhan Yesus memberkati terus semangat terus semangat amin amin salam selamat malam Malaysia semua jalan karena tidak lama lagi Tuhan akan datang kita harus berjaga-jaga sambil berdoa betul selamat malam Pak Kanuru selamat malam Cik Alimudin terima kasih sudah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tadi penelpon yang dari Malaysia dari Sabah Malaysia nanti di lain kesempatan bisa mampir lagi nah ini adalah penelpon yang terakhir dari Masmur 23 channel salam selamat malam salam selamat malam Pak Kanuru Pak Pendeta Al-Yurim salam kedengaran Pak Al-Yurim jelas kedengar jelas ini Masmur 23 dari mana asal ini kita dari mana kalau kota sih di jatim Pak di kota Malang di malang ini ya di malang ya Jawa Timur iya Pak iya bulan lalu saya ada di malang ada di Jawa Timur ya oke lanjut puji Tuhan silahkan ya jadi Pak Kanuru saya langsung aja ya ke silahkan Pak jadi terima kasih Pak Pendeta Al-Yurim jadi seperti yang Pak CB bilang memang akhir-akhir ini dengan adanya Youtube channel kami orang Kristen dari lahir sangat terberkati dengan para ex-ex muslim ini yang apa sangat membuat kami merasa apa ya diperkati dan makin kuat dalam Tuhan oke jadi mungkin saya langsung aja Pak jadi Pak Pendeta kemarin sempat saya lihat Pak Pendeta kesaksian di channelnya Tanpa Ragi dan juga satu lagi Pak Pendeta Burhanuddin Haji Pak Burhanuddin Haji itu juga memberikan kesaksian di Yusuf Manukulu kebetulan orang yang menyanggah datang dari agama seberang itu kebetulan orangnya sama untuk dua narasumber Bapak dan Pak Burhanuddin yang kalau Bapak ingat itu orang dari Biman Musa Tenggara Timur saya perhatikan nah ini saya bukan mau kebetulan dia memang langsung mensekakmat Bapak Pendeta Burhanuddin sama Pak Burhanuddin tapi saya enggak sukanya kemarin Pak siapa Pak Yusuf Manukulu itu enggak kasih kesempatan karena dia kan apa namanya ya enggak terlalu berkenan untuk meskipun saya bilang enggak bukannya kita mau menyerang gitu loh pertanyaannya kepada dua Bapak Pendeta itu sama jadi dia langsung sekakmat dia selalu menyanggahnya meskipun ada ayat-ayat Isa Almasih kan langsung dia sekakmat ini jadi harusnya datang dari Bapak sama Pak Burhanuddin itu cara menjawabnya dia kan langsung menembak meskipun Bapak lihat ada ayat-ayat di agama Alkitab kita dia tentang Isa Almasih tapi kan langsung dia sekakmat bahwa kafirlah orang yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan jadi kan memang kita tahu dikitab mereka nah itu kan dikasih kesempatan menurut kesaksian Bapak pribadi Bapak menurut karena kan memang dia langsung bilang begitu kafirlah orang yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan seperti itu coba penjelasan dari sisi Bapak maksudnya dari kesaksian Bapak bukannya membenarkan salah satu kitab ini bukan untuk menyanggahnya silahkan Pak iya saya mendengar Isa Almasih itu Isa Masih tapi berbeda dengan mereka mereka katakan paling enggak ada cerita Isa Almasih tentang kenapa ditulis di dalam Al-Quran dia kan dia penyembuh dia Imam Mahdi dari Guayan dari masa kecil sudah berbicara dia melakukan bujizat itu itu kan karakter ilah yang suhu luar biasa bujizat dilakukan jadi Tuhan itu menunjukkan kepada saya memberi pengertian kepada saya siapa tentang Isa Almasih tentang Yesus itu ya di dalam Al-Quran mungkin Nabi pikiran saya ini pengertian saya Muhammad Nabi Muhammad kan seorang saudagar yang mungkin banyak mendengar yang mendengarkan mendatangi seorang saudagar mendengar kepada ahli-ahli kitab tentunya kan banyak didengar tentang penjelasan penjelasan tentang Isa Almasih makanya entah kenapa dituangkan dijelaskan di dalam Al-Quran cerita-terita Isa Almasih itu dan banyak sekali di dalam surah Maryam sekalipun seperti Bapak tadi katakan ayatnya kadang-kadang tidak sinkron satu dibilang yang lain tetapi ada ayat yang perlu saya bilang hari ini yang dikatakan di dalam ayat ini pada umumnya orang-orang dari latar belakang saya menjadi percaya dengan Isa Almasih ya terbingung juga dengan ayat ini entah kenapa ada ditulis di dalam surat Ali Imran dikatakan begini ayat 45 kenapa ayat ini berbunyi begini artinya ingatlah dalam kurung ini dalam kurung dibikin ini dalam Al-Quran yang dikatakan ketika para malaikat berkata wahai Maryam ini dalam Al-Quran ini sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa Putra Maryam seorang terkemuka di dunia dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah ayat ini dengan jelas mengatakan Isa Al-Masih itu orang sangat terkebuka di dunia di dunia waktu itu dan di akhirat dihenti dijelaskan di akhirat di dunia dan akhirat banyak orang orang di dunia di dunia di dunia dijelaskan di dunia dan akhirat di si orang ini yang terkemuka di dunia yang terkemuka di dunia kami 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 yang mendengar cerita ini yang dituliskan di dalam Al-Quran makanya luar biasa sekali dituliskan di dalam Al-Quran dan satu ayat lagi dikatakan begini surah Maryam ini saya membaca surah Maryam banyak tapi saya akan membaca salah satunya begini ayat ini berbunyi begini artinya kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada aku pada hari kelahiranku pada hari wafaku dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali dikatakan ayat ini luar biasa itulah Isa Putra Maryam mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan tentang kebenaran ayat ini mengatakan Isa Al-Mas itu pernah dilahirkan memang dia dilahirkan dan dia dibangkitkan hidup kembali dia bangkit hidup kembali dikatakan begitu di ayat ini dikatakan begitu dia dia pernah dilahirkan dia pernah mati dia mati wafat dan dia bangkit hidup kembali entah kenapa ayat ini ditulis seperti ini di dalam Al-Quran makanya jadi kami berpikir Tuhan itu memberi petunjuk Tuhan itu mengingatkan dengan ayat-ayat seperti yang saya baca ini belum lagi ayat-ayat yang lain banyak sekali dia akan datang mengakimi di dunia dan akhirat nabi mana dan ditulis di dalam Al-Quran di saham masih itu apalagi di dalam Injil yang sangat luar biasa tidak tertahan tinggi dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup mari yang letih yang lesu dan berbeban datanglah kepadaku maka aku akan memberi kelegaan tidak ada seorang pun dapat menuju kepada Bapak kepada Allah itu kalau tidak melalui aku ini luar biasa dikatakan oleh Yesus itu dan kami dengar banyak tentang tentang Islam masih di dalam Al-Quran tentang di dalam Al-Quran entah kenapa saya juga tidak begitu mengetahui saya bukan fakar-fakarnya tentang Al-Quran yang kami tangkap ada diceritakan itu makanya tidak salah untuk kami menjadi percaya mengagumkan sekalipun ada di sisi lain ayat mengatakan begini yang jelas saya hanya ceritakan yang diajarkan oleh Yesus oleh Isa Al-Mas itu kebajikan kebenaran murah hati ramah lembah lembut mengampuni itu yang diajarkan oleh Isa Al-Mas dan itulah yang dikatakan sesat dan itulah yang dikatakan kafir jadi bagi saya mau dibilang kafir mau dibilang sesat yang jelas saya menjalani ini baik saya ramah dengan orang dengan orang yang tidak jelas saya berusaha ramah karena ini yang diajarkan oleh Tuhan dan yang beginilah diajar dikatakan sesat yang beginilah diajar dikatakan kafir jadi bagi saya sekarang memang itu yang saya alami saya percaya dengan Isa Al-Mas saya pikir dia patung rupanya dia bukan patung dia roh dia mati darahnya tercuka dia mati bukan setengah mati tetapi Alkitab mengatakan dia bangkit Al-Quran juga mengatakan dia dibangkitkan dia bangkit dan dia hidup ditunjukkan dicontohkan kepada pengikutnya ratusan orang ini yang berlubang dia tunjukkan dia nampakkan kepada murid-murid dan dia naik ke surga dia duduk di tahta Allah Bapak Tuhan Allah SWT dan dia menyediakan tempat dia curahkan rohnya rohnya roh kudus itu berlipat kali ganda berganda berkeluar biasa orang Aceh percaya dengan Tuhan saya perlu saya ceritakan orang-orang Aceh yang percaya dengan Tuhan ini juga banyak sekali saya temukan orang-orang Aceh orang-orang Aceh yang percaya dengan Tuhan belum lagi orang Sunda belum lagi orang Jawa belum lagi orang yang lain jadi Bapak tadi saya menjawab ini kami dengar dan kami melihat juga ayat-ayat ini makanya kami muncul tetapi mereka mereka mengatakan janganlah ambil-ambil ayat itu saya hanya menjelaskan entah kenapa ada muncul ayat itu jadi kalau mau disalahkan nah ya silahkan jadi gini kalau saya tambahkan jadi saya juga baru baru aja mendengarkan tadi sambil iseng tadi ada kesaksian seorang Murtadin juga jadi begini dia seperti yang Bapak bilang itu waktu dulu apa waktu dulu bunda ulana begitu waktu mau mulai mengenal dia sempat tanya sama ustadnya Pak ini kalau saya lihat Isa ini hebat sekali dia tanya ustad itu Isa itu siapa sih Pak pak ustad katanya oh iya Isa itu rohul dan kalimat dan firmannya kok bagus terus habis itu apalagi Pak kata dia tanya oh iya Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat oh iya hebat dong Pak kita tanya lagi masalah loh jadi Isa itu siap apalagi dong Pak Isa itu iya nanti jadi Imam Mahdi si Hakim yang akan menghakimi dengan adil sebenarnya siapa Pak di akhirnya bilang ah udahlah akhirnya apa si ustadu bilang ah udahlah jangan banyak-banyak-banyak nanti kamu kena jin dan nanti saya sambung lagi Pak jadi kita akan sharing dengan Pak Burhanuddin bilang itu betul Pak Haji Burhanuddin pendeta itu kan nanti di Alkitab kita kita bisa baca di 2 Korintus 3 ayat kalau gak salah 15 atau 16 yang tentang selubung itu iya kan jadi tentang selubung itu saya kurang hafal jadi bahkan zaman dulu pun Musa dengan orang-orang Yahudi dengan kitab Taurat selama selubung itu masih tertutup mereka tidak akan mengerti sampai sekarang orang-orang Yahudi tidak percaya sama Yesus Kristus tetapi begitu selubung itu bisa terbuka biasanya saya kan di jamah oleh Kudus kita sendiri itu pasti orang itu pasti di jamah Kudus jadi selama selubung itu masih tertutup seperti di 2 Korintus ya itu gak bakal bisa akhirnya seperti dijawab tadi kan jangan banyak tanya-tanya nanti jin Kristen masuk ke kamu seperti itu silahkan Pak ditanggap iya iya mereka kurang menjelaskan tentang risa al-masih justru mereka banyak menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam karena dituliskan di hadis ya jadi mengarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam sementara di Al-Quran menuliskan begitu banyak presentasi tentang tentang isa al-masih itu ya pendeta kalau memang orangnya penting kita sebagai orang Kristen hanya memberitakan itu mengenai orang itu mau menerima atau tidak itu memang benar-benar pekerjaan roh kudus ya Pak ya jadi kita hanya berusaha cerita aja kayak temen saya yang saya saksikan tadi dari awal dia menceritakan aja Yesus itu begini sekalipun saya benci jangan kan benci kalau bisa saya bunuh orang ini saya pukul saya bayangkan masa saya punya pikiran ingin bunuh orang ini dari mana itu kalau enggak pernah saya dengarkan saya mendengar orang bahkan sekarang sekarang ini di dalam input saya darah kamu itu halal bagi kami masa Tuhan ajarkan begitu membenci darah saya penghinaan pencenggongan itu muncul mereka SMS mereka hina mereka caci katanya tidak diajarkan di dalam saudara-saudara kita tidak ada mengajarkan buktinya saya alami saudara saya begitu bagaimana mereka menghina saya mengatakan dengan kata-kata itu saudara saya belum lagi teman saya teman saya begitu jisihnya melihat saya belum lagi tetangga saya tetangga saya jadi hampir seduruh saya alami seperti itu katanya tidak diajar tetapi saya alami sekarang mereka menghina mereka menghina katanya tidak diajar tidak ada tidak ada muslim saya alami di mana sekali di berita foto macam 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 saya katakan lagi itulah oknum oknum yang banyak ini oknum oknum yang banyak ini tapi saya beritahu kepada sahabat kan guru kita bukan hakim kita bukan jangan bela diri Yes Tuhan tidak perlu dibela-bela terakhir dari saya terakhir dari saya apa namanya yang tadi bapak bilang yang di Aceh ini kalau bapak lihat memang sudah banyak sebenarnya yang percaya itu lebih banyak yang masih tertutup belum berani terbuka karena memang persekusinya bakal berat kebanyakan yang masih tertutup begini saya menjelaskan banyak saya tidak bisa sebutkan sesuatu yang sangat sangat banyak ini luar biasa sangat sangat banyak dan saya berjumpa dan saya terlibat dengan mereka sampai sekali begitu banyaknya bagi teman-teman keluarga-keluarga yang tidak berani mengiklarkan seperti saya seperti Effendi Usman sahabat saya rekan saya saudara saya yang kami yang berani karena kami sudah sedang yaitu risiko ikut Tuhan berani menyangkal diri pikul salib ini kebenaran ini kabar baik harus diceritakan baik situasi apapun kabar baik diceritakan orang tidak baik supaya baik orang tidak benar supaya benar orang yang salah supaya bagus dan yang beginilah dikatakan salah yang beginilah dikatakan kafir sekali lagi kita bukan hakim kita bukan Tuhan jalanilah benih yang ditabur teman-tadi Hatman Mudiarjo menabur kepada saya saya marah saya benci akhirnya benih itu tidak sia-sia benih itu hidup benih itu tumbuh benih itu berakar benih itu hidup benih itu berbuah benih itu menghasilkan buah-buah ilahi buah-buah kebenaran sukacita damai seluar biasa inilah inilah yang sangat luar biasa mungkin itu Bapak ya terima kasih ya sudah masuk ya terima kasih Pak Kanuru Pak Kanuru udah udah gak ada orang terima kasih Pak sudah masuk ya selamat malam ya terima kasih Jeffrey silahkan Pak Jeffrey boleh saya tahu Pak Jeffrey sudah masukkan Pak Jeffrey boleh saya tahu dari mana asalnya saya saya sekarang ada di Amerika di New Jersey kebetulan Amerika Bapak ya Bapak ada di Amerika ya di New Jersey ya kebetulan saya pernah ke Amerika Bapak saya ada ke Los Angeles Texas Iowa Kansas Dallas California saya sudah kelilingi juga Amerika saya tahu sedikit tentang Amerika Bapak oke silahkan Bapak dari USA silahkan saya hanya menambah di beberapa orang-orang muslim yang cakapkan bahwa ini semua adalah sebuah settingan kecaksian kecaksian para murtadim itu adalah kecaksian palsu iya iya saya dengar juga begitu secara prinsipil kami tuh percaya bahwa keselamatan itu dari Allah dilakukan oleh Allah dan datang dari Allah dan juga bagi kemuliaan apa dan itu tidak usaha manusia yang bisa memberikan keselamatan atau kasih terunia itu pada Allah jadi ketika orang bersakit tentang Tuhan bersakit tentang karya di dalam hidup itu kecaksiannya itu harus merupakan sebuah kebenaran karena tanpa sebuah kebenaran kesaksian itu akan menjadi hambar dan tidak berguna kenapa atau kudus tidak mungkin bisa bekerja di sebuah saksian yang berdasarkan saksian palsu dan oleh sebab itu saya percaya bahwa tidak banyak sekali orang-orang dari Tuhan bersaksi saya percaya ketika mereka bersaksi itu dalam kebenaran maka roh Allah atau roh kudus itu yang bekerja kepada setiap hat manusia kenapa kena dilandaskan kebenaran jadi jika suatu pemberitaan firman atau kesakian atau penginjel itu berdasarkan suatu kebahagiaan itu roh kudus tidak akan mampu bekerja di situ karena namanya juga roh Allah tidak mungkin dia bisa bekerja di dalam suatu kebahagiaan nah jadi kita lihat efeknya bila banyak seorang dibugahkan atau disentuh oleh Tuhan dalam sebuah kesaksian berarti kita tahu itu adalah kesaksian yang luar biasa memang dikerjakan oleh roh kudus dan kesaksiannya adalah benar dan hal yang kedua ketika seseorang akhirnya di dalam Roma 3 ayat 7 oleh kemuliaan Allah berlimpah itu tetapi harus dihakimi lagi nah Pak Uru itu sedang melakukan retorika atau sebuah perbicaraan sebuah apa hal-hal yang dilakukan untuk melakukan ala yang kita didasarkan dengan sebuah kebohongan itu akan berakibat fatal bagi orang yang membawakan firman itu sendiri karena mereka akan dihakimi jadi pada dasarnya bahwa kekristinan itu tidak mengajarkan kebohongan dalam sebuah kesaksian menurut Roma 3 ayat 7 tetapi barang siapa yang melakukan kebohongan di dalam kebohongan 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 keberitaan injil maka murka Tuhan itu akan ada di dalam di hal ini yang justru berbeda di dalam yang saya pelajari tentang Islam bahwa di dalam Islam itu berbohong demi Islam itu adalah hal-hal yang halal dan hal ini dikaitkan dengan takiah nah di ayat 7 itu sebenarnya sedang kalau diistirakan dalam istilah itu sebagai takiah bahwa di dalam kekristenan itu takiah itu tidak diperbolehkan dalam kekristenan dalam Roma 3 ayat 7 inti dari Roma 3 ayat 7 bahwa pemberitaan firman yang dilakukan bergeraskan kebohongan itu akan mendatakan bencana atau mendatakan murga Tuhan jadi saya sangat percaya sekali bahwa ketika seseorang balik di Islam atau mendatangi seorang Kristen mereka bersaksi ataupun berkhutbah ataupun mereka saya kurang dengar suaranya kenapa mungkin ada persoalan di perangkat suaranya terganggu di saya kenapa saya bingung suaranya bapak suara pak jifri juga cukup jelas di saya terganggu di saya di perangkat bapak yang bermasalah mungkin cabut dulu lalu patang lagi pak iya dengar suara saya dengar suara saya dengar jelas dengar jelas dengar dengar jelas ya iya oke lanjut pak jeffrey saya dengar lagi oke silahkan iya jadi saya mau katakan kepada pemirsa disini khususnya orang-orang dari muslim bahwa di dalam kekristenan kami tidak menggunakan takkiyah di dalam pemberitaan injil maupun dalam kesaksian kami karena di dalam pemberitaan injil yang berdasarkan kebohongan atau settingan atau hal kepalsuan itu ada hal yang sia-sia tidak mungkin karena apa karena roh kudus lah yang harus bekerja bila hal hal itu dilakukan di dalam sebuah kepalsuan di dalam sebuah kebohongan di dalam suatu kesaksian hal yang bohong itu kami itu malah terjerat di dalam suatu hal dosa yang disebut di dalam Roma 3 ayat 7 itu sendiri yang akan mendatangkan murka yang akan menghakimi kita nanti jadi kalian mungkin di dalam apa di dalam budaya Islam itu mengenal tentang hukum takiyah bahwa berbohong demi Islam itu adalah suatu hal yang halal tetapi di dalam kekristianan tidak pernah ada yang namanya takiyah atau mengagungkan Yesus dalam sebuah kebohongan di dalam sebuah settingan itu tidak pernah ada dan bahkan Al-Kidab itu sendiri bahkan mengecam tentang hal itu dan memberikan sanksi kepada setiap orang yang memberitakan firman di dalam suatu kebohongan jadi juga para pendengar orang-orang Kristen di sini biar kalian juga meragukan tapi kalian bisa tahu ketika seseorang memberitakan firman dari kesaksian hidupnya bagaimana hidupnya diubahkan dari kegelapan menerang itu semua adalah kuasa roh kudus dan ketika kalian terjamah itu adalah roh kudus sendiri dan itu adalah bukti nyata bahwa kudus bekerja di dalam kesaksian hamba Tuhan ini dan artinya biar kudus bekerja di dalam kesaksian hamba Tuhan ini kesaksiannya itu adalah sebuah kebenaran karena banyak selama ini bukan hanya kami juga yang saya pantau bahkan beberapa orang Kristen pun yang hamba Tuhan menyaksikan atau tidak percaya dengan kesaksian-kesaksian kalian dan saya gak habis pikir mereka orang-orang Kristen yang mungkin juga hamba Tuhan mengatakan bahwa kesaksian para mutadin ini adalah sebuah kebohongan sebuah settingan saya bilang kalau mereka itu memberikan sebuah kesaksian bagaimana mungkin roh kudus bisa bekerja melalui kesaksian mereka karena roh kudus itu itu adalah Allah yang tidak mungkin bisa yang tidak mungkin mau bekerja di dalam sebuah kebohongan tidak mungkin namanya juga roh kudus roh Allah dia adalah roh kebenaran roh kebenaran tidak akan mungkin bisa mengerjakan keselamatan manusia di dalam sebuah kesaksian yang berdasarkan fakta yang palsu atau kebohongan jadi mungkin kalau kedepannya kalau ada orang lain bahkan mungkin hamba Tuhan dari Kristen mengatakan bahwa kalian itu bersaksi dengan hal-hal yang palsu tanyakan kepada mereka apakah kesaksian palsu kami itu yang menyentuh hati orang itu dilakukan roh kudus atau roh setan hanya begitu karena ketika mereka mengatakan bahwa hal itu dilakukan roh setan itu sama dengan mengujat roh kudus karena tidak karena dalam 1 korintus 3 ayat 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 3 itu kalau ada bapak bisa baca 1 korintus 12 ayat 3 bapak bisa baca saya nggak ada oke saya baca 1 korintus 12 ayat 3 ayat 3 1 korintus 12 saya akan coba baca karena itu aku mau menyakitkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata-kata terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus ya jadi mereka kan kita nanggap ketika satu orang berkata yang yang dulunya tidak percaya bahwa Yesus adalah mereka percaya Yesus adalah satu roh kudus yang bekerja di dalam hidup mereka yang menghancurkan segala benteng atau diperhatikan berikanlah ayat ini jadi ketika kami percaya bahwa atau siapa yang menurutkan apakah pekerjakan roh kudus atau pekerjakan roh setan karena menurut ayat ini ayat 1 kondisi 12 ayat 3 ini kalau tidak seorang pun yang berkata di dalam di dalam roh Allah di dalam rasa roh Allah bisa untuklah Yesus ataupun kebaliknya itu nah berdasarkan hal ini jadi semua hal yang memang membawa kita kepada keselamatan itu memang dikerjakan oleh roh kudus dan mereka mereka yang memang yang dari Islam latar belakang non-Krist dan menjadi Kristen dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan itu memang adalah murni pekerjaan roh kudus dan ketika orang-orang lain yang memang mempunyai hati yang iri atau iri hati katakan bahwa oh mereka perlakuan itu kuasa-kuasa roh setan atau yang berada di belakangnya itu sebenarnya mereka tidak karena mereka yang mempunyai kudus dan hal itu menurutkan dosa yang kekal kalau menurut saya baik itu aja pak iya terima kasih pak Jefi saya tangkap saya tangkap maksudnya ya salam ya salam terima kasih pak Jefi ya terima kasih juga pak Al-Yudin Pak Al-Yudin Pak Al-Yudin siap amin ya tanpa terasa sahabat kita sudah ada di penghujung acara kita dan sekali lagi saya sangat ucapkan terima kasih melalui kesaksian pak Al-Yudin saya sendiri sangat diberkati dan ini mendorong saya untuk saya harus berani bersaksi meskipun saya bertemu orang seperti Pak Al-Yudin tidak pedulikan apa yang saya sampaikan mereka menolak mereka tidak mengerti kebenaran itu sepenuhnya dengan keterbatasan ketika saya menyampaikan tetapi saya menangkap pesan tadi adalah bahwa kesaksian hidup sebagai seorang pengikut Kristus surat yang terbuka yang senantiasa dibaca itu harus tetap dipertahankan dan pesan ini saya juga sampaikan kepada sahabat yang nuru dimanapun anda berada mari kita terus bertaksi itu adalah sebuah pelayanan yang Tuhan tuntut dari kita untuk kita bisa menggarami dunia ini menerangi dunia ini dan sebagai bagian penutup saya serahkan kepada Pak Al-Yudin mungkin ada sebagai kata-kata penutup untuk disampaikan saya serahkan waktu dan ya terima kasih sahabat kan nuru yang mendengarkan suara saya saat hari ini ya saya kembali menyapa Bapak Ibu ya saya tertarik tadi dengan Pak JV dari Amerika tadi menjelaskan ya tentang kami dari kedara-kedara ini dibilang katanya ada yang mengatakan settingan saya settingan saya beritahu kepada sahabat kan nuru dimanapun anda berada Bapak Ibu saudara kekasih ambatuan peginjil saudara-saudara saya dimanapun anda berada ya ya dimanapun anda berada saat hari ini Bapak Ibu ya katanya kami ini settingan saya terus terang sebelum saya tutup saya dengan kan nuru ini saya tidak kenal tidak pernah kenal tidak pernah tahu yang saya tahu kami melihat bertemu lewat media YouTube ini media komunikasi handphone ini saya tidak tahu kan nuru saya tidak tahu wajahnya saya tahu wajahnya karena di media saya pernah lihat tapi saya tidak pernah bertemu siapa dimana bagaimana saya tidak pernah tahu kan nuru dan beberapa YouTube yang lain saya tidak pernah berjumpa jadi kalau dibilang settingan saya tidak tahu lagi ya terserah orang menilai apa pembicaraannya tidak ada settingan apa-apa mengalir apa yang bisa ditanya apa yang bisa dijawab pembicaraannya berjalan sendiri dengan berjalan waktu inilah dalam rencana Tuhan bapak ibu bapak ibu saudara kekasih dimanapun anda berada jalani hidup ini dengan tulus dengan Tuhan jangan jalani hidup ini dengan kecewa dengan sakit hati dengan baik hati dengan kemarahan dengan kegeraman dengan kebencian jalani hidup ini penuh sukacita penuh damai di masa COVID-19 ini marilah kita jalan dengan damai dengan sukacita hidup bersama satu dengan yang lain tidak ada saling tuduh menuduh tidak ada saling menghakimi saudara saudara saya yang seiman dan saudara-saudara saya yang di luar iman dengan saya saat hari ini mari hidup rukun damai bersama alangkah hidup alangkah indahnya hidup dalam rukun damai bersama disitulah percayalah berkat Tuhan damai Tuhan kasih Tuhan akan mengalir kepada setiap kita semua amin saya menyapa Bapak Ibu saudara kekasih dalam Kristus sekali lagi di COVID-19 ini yang tidak urung selesai tidak urung lenyap juga sampai saat hari ini ada banyak orang yang sudah mati ya teman saya kemarin mati rekan saya minggu lalu mati banyak teman-teman mati bahkan dokter juga mati perawat juga ada yang mati orang-orang tentu banyak yang mati di situasi corona ini saya sangat berharap di situasi COVID-19 ini marilah damai kasih Tuhan kasih Tuhan terus kita jalani kapanpun dimanapun situasi apapun kabar baik kabar sukacita diperdengarkan ya bersyukur kita dapat mendengar lewat media live langsung lewat YouTube ini inilah karena Tuhan baik dia sangat baik dia terus baik sampai saat hari ini kita dapat kuat kita dapat sehat sementara ada orang di rumah sakit menunggu dengan kesakitan bahkan ada orang di rumah sakit atau di rumah atau dimanapun menunggu ajal kematiannya tetapi kita dapat bersukacita kita dapat menyaksikan kabar sukacita kabar baik itu kita dapat berjumpa kita dapat bertemu lewat media telepon ini doa saya menyatai bapak ibu dimanapun anda berada tetap kuat tetap sehat jaga stamina terus jalani bersama dengan Tuhan sekali lagi saya tutup jangan ada kebencian jangan ada cemok jangan ada cacimaki jangan ada hal yang kotor-kotor jangan simpan itu yang kotor hal yang majis hal-hal sampah-sampah dalam hidup kita semakin banyak kita simpan semakin banyak kita kumpulkan nanti akan berbau busuk sekali lagi janganlah kebusukan-kebusukan kita munculkan dalam hidup kita mari kita damai kita bersih kita jalani bersama dengan Tuhan terima kasih doa saya menyertai semua kita dimanapun anda berada Tuhan Yesus memberkati amin amin terima kasih Pak Aliudin dan juga sekaligus saya ucapkan terima kasih untuk semua sahabat Kanuru yang turut berpartisipasi dalam pelayanan hari ini yang telah membagikan link pada saat kesaksian maupun yang nantinya secara offline yang membagikan link video ini saya ucapkan terima kasih dan semoga pelayanan kita ini membuahkan hasil ada banyak jiwa-jiwa baru yang dijama oleh Tuhan ada banyak jiwa-jiwa baru yang boleh kembali kepada Allah yang benar membawa persembahan mereka kepada Tuhan yang benar dan di layar ini saya tak lupa ingatkan kembali sahabat Kanuru bagi sahabat yang merasa diberkati dikerakan oleh Tuhan untuk mendukung pelayanan Pak Aliudin saudara bisa memberikan dukungan sebagai tanda dukungan saudara cintakan saudara untuk pelayanan beliau dan jika ada yang terpanggil untuk mengundang Pak Aliudin berkotbah di tempat saudara juga di daerah-daerah kantong-kantong Kristen kalau ada yang rindu untuk mendatangkan beliau datang bersaksi secara langsung bisa menghubungi Kanuru untuk nanti kita bisa bahas secara tektis bagaimana prosesnya nanti dalam pelayanan beliau ke depan ya demikian dari saya Pak Aliudin terima kasih saya ucapkan sekali lagi terima kasih terima kasih terima kasih sahabat kanduru semua selamat menikmati